Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Suara saya terdengar ya? Iya. Oke. Oke, Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa lagi untuk ketiga kalinya di hari minggu ini. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kegiatan KSM kita, kegiatan belajar bersama. Untuk malam ini kita akan belajar mata kuliah survei contoh atau surcon. Oke, sebelum melanjutkan ke KSM lebih mendalam, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Ya, dapat dicukupkan. Sebelum lebih lanjut lagi mungkin saya akan kembali menyebutkan beberapa tata tertib ya. Untuk selama kegiatan KSM berlangsung, peserta KSM diharapkan untuk menonaktifkan audionya, dipersilakan untuk mengaktifkan audio ketika hendak berdiskusi ataupun ingin menanyakan sesuatu. Untuk videonya bisa opsional, teman-teman bisa menonaktifkan ataupun mengaktifkannya. Oke, insya Allah KSM kali ini akan dipandu oleh rekan kita, Devi Novanti dan Salim Satriajati. Devi dan Salim apakah sudah terhubung? Siap, sudah pantau. Siap ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya persilakan kepada Devi dan Salim mengambil alih kegiatan KSM. Silakan Devi dan Salim, semangat. Terima kasih, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Jadi, pada malam hari ini kita akan membahas tentang soal-soal dari survei contoh. dimulai dari tahun 2011-2012. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di nomor satu itu, pertanyaannya, dalam menghitung CMR, CMR itu sensus missing rate dengan asumsi bahwa PES lebih baik daripada sensus dengan menggunakan metode David Bettman yang merupakan rumus estimasi untuk menghitung jumlah total populasi adalah. Di soalnya juga diberikan keterangan kalau M itu terhitung di PES dan sensus atau kepanjangannya match. Terus U1 itu unmatched 1, yaitu terhitung di sensus, tapi tidak terhitung di PES. Sementara untuk U2, yaitu unmatched 2, dia itu terhitung di PES, tapi tidak terhitung di sensus. Nah, jadi PES sendiri itu kepanjangannya pasca evaluasi survei atau sensus, di mana tujuannya untuk mengevaluasi sudah seberapa baik sensus atau survei yang kita jalankan itu dilihat dari sisi coverage maupun dilihat dari sisi kontennya. Nah, untuk formula David Bettman itu, dia melihat dari sisi coverage, di mana coverage error itu ada 4 formula. Yang pertama, formula dari Chandra Deming. Kalau dari Chandra Deming itu, dia mempunyai asumsi bahwa kegiatan sensus atau survei dan PES itu dilakukan secara independen, jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini bisa kita lihat tabel dari formula Chandra Deming, di mana kalau yang seperti tadi dibilang di soal, kalau M besar itu dia match, di mana tercakup di sensus atau survei dan juga tercakup di PES. Terus kalau U1, dia tercakup di sensus atau survei, tetapi tidak tercakup di PES. U2-nya, dia tercakup di PES, tetapi tidak tercakup di sensus atau survei. Sementara kalau tidak tercakup di keduanya, dia dilambangkan dengan M kecil, cap. Yang kedua, ada formula dari Utam Chen. Nah, kalau si Utam Chen ini, dia mempunyai asumsi bahwa PES itu lebih baik dibandingkan survei atau survei. Sama yang pertama tadi, sama si Chandra Deming, kalau si Utam Chen ini ada satu sel yang dia tidak dihitung, di mana kalau dia tidak tercakup di PES, dan juga tidak tercakup di sensus atau survei, itu tidak dihitung dalam formulanya. Makanya di sini tidak ada si M kecil, cap. Terus, dalam Utam Chen ini, kita juga bisa menghitung yang namanya sensus coverage bias. Nah, sesuai namanya, kan si sensus ya. Jadi, yang kita pakai itu si N1. Dia cuma melihat yang tercakup di survei atau sensusnya. Rumusnya sendiri itu, U1 dikurang U2 dibagi N1 dikali 100%. Atau kalau misalnya mau pakai jumlah totalnya, bisa juga dari N1 dikurang N2 dibagi N1 dikali 100%. Nah, yang ketiga, ini ada metode dari David Batman, sama kayak yang ada di soal ya. Kalau David Batman ini juga punya asumsi yang sama, sama kayak si Utam Chen, dia mempunyai asumsi bahwa pes itu lebih baik. Nah, bedanya ada di dua sel yang hilang. Kalau si David Batman ini, dia kayak lebih pro banget terhadap pes. Jadi, dia mengasumsikan bahwa pes itu semuanya tercakup di dalam pes. Jadi, tidak ada yang tidak tercakup dalam pes. Nah, karena dia sudah berasumsi kayak gitu, jadinya dia tidak memperhitungkan unit-unit yang tidak tercakup dalam pes. semuanya diabaikan. Makanya ada dua sel yang kosong. Untuk perhitungannya itu, untuk menghitung sensus missing rate-nya, bisa dihitung dari U2 dibagi N cap dikali 100% atau sama aja kayak U2 dibagi N2 dikali 100%. Karena jumlahnya N2 sama N cap itu nanti sama. Nah, terus di sini juga ada, kalau misalnya di pertanyaannya, mungkin nanya tentang tingkat match dari pes, yaitu caranya M besar, yaitu match-nya, dibagi N2 dikali 100%. N2-nya dari mana? N2-nya tadi, ini ya, jumlah yang tercakup di dalam pes. Nah, berarti kalau yang ditanya tingkat match dari survey atau sensus, dia pembaginya bukan N2, tapi N1, yaitu unit-unit yang tercakup dalam survey atau sensusnya. Terus kalau misalnya yang ditanya under coverage dari survey, itu N cap dikurang N1 dibagi N cap dikali 100%. Begitu juga untuk under coverage dari pes, N cap dikurang N2 dibagi N cap dikali 100%. Nah, terus ini tadi pertanyaannya, bagaimana cara menghitung CMR pada formula David Batman? Nah, tadi kan kalau di David Batman, dia ada dua kolom yang tidak terisi ya. yang ini. Berarti dia nggak punya U1. Nah, kita lihat di opsinya. Kalau yang A, N cap sama dengan M ditambah U2. Ya, ini jawaban yang bener ya. Terus kalau kita lihat opsi yang lain nih. Nah, yang lain ini semuanya pada punya U1. Sedangkan yang kita tahu, kalau di formula David Batman, U1 itu udah nggak ada. Jadi, opsi B, C, sama D itu udah pasti salah ya. Ini jawabannya yang A. Ada yang bingung? Atau lanjut dulu ya? Nomor dua. Lanjut. Nah, nomor dua pertanyaannya. Suatu desain survei dikatakan akurat apabila? Nah, model soal yang kayak gini tuh sering banget keluar di tiap tahun. Kayak soal wajibnya kompresur con. Ini tuh masuk ke materi bias dan non-sampling error. Nah, jadi suatu desain itu bisa dikatakan kayak punya empat sifat. Yang pertama, presisi. Jadi, suatu desain itu dikatakan presisi kalau misalnya variable error atau variannya itu kecil. Terus, yang kedua ada reliable. Suatu desain dikatakan reliable kalau misalnya dia punya varian atau variable error kecil, tapi dia punya bias yang besar. Jadi, dia kayak sama kayak presisi, cuma bedanya di reliable itu lebih dijelasin atau lebih ditekanin bahwa dia punya bias yang besar. Terus, yang C, C itu akurat atau akurasi. Jadi, suatu desain dikatakan akurat kalau misalnya dia punya presisi yang baik, terus biasnya kecil atau dia punya total error yang kecil. Jadi, kalau di akurasi itu, dia itu presisi, terus dia juga nggak punya bias. Nah, itu tuh biasnya kecil itu sama aja kayak valid. Suatu desain dikatakan valid kalau misalnya punya desain yang baik, jadinya dia unbiased. Nah, tapi kalau valid itu, dia varian error-nya besar. Makanya kalau suatu desain dibilang paling baik itu kalau dia akurat. total error dia kecil. Nih, misalnya ini ada gambar. Ini ada empat kurva. Kurva B, terus kurva A, yang di bawah kurva D sama kurva C. Nah, kalau kita lihat di kurva B, yang kurva B ini, dia landai. Landai itu karena variannya besar. Terus, yang A juga sama, sama-sama landai. Jadi, kedua kurva ini yang di atas, si A sama si B, punya varian yang besar. Terus, kalau misalnya kita lihat dari sisi biasnya, yang garis lurus ini, ini nilai sebenarnya dilambangkan dengan, ya, bar true ini, the true value. Nah, untuk si kurva B, titik tengahnya itu, titik pusat data dia, sama kayak nilai sebenarnya. Makanya kalau si kurva B, biasnya kecil. Sementara kalau yang kurva A, dia titik tengahnya, ada jarak gitu, kayak jauh dari nilai sebenarnya. Makanya dituliskan bias of A, atau si A ini punya bias. Nah, jadi kalau si B ini, tadi variannya besar, tapi biasnya kecil. Itu yang tadi dinamakan dengan reliable. Kalau si A ini, dia variannya besar, terus biasnya juga besar, ya, nggak masuk kategori desain yang bagus ya. Terus, kalau yang kurva yang di bawah, ini ada kurva D sama kurva C. Untuk kurva D, dia, kurvanya udah ramping ya, udah bagus gitu. Dia itu, variannya rendah, atau variannya kecil. Terus, kalau kita lihat dari, titik tengahnya ini, dia sama dengan nilai sebenarnya. Ini, asumsinya yang di sini yang, nilai sebenarnya yang ini ya. Si D ini, dia nggak punya bias, atau biasnya kecil banget. Nah, berarti, si D ini udah variannya kecil, biasnya juga kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan akurat. Kayaknya dia bagus banget. Sementara kalau kurva C, dia variannya sih udah bagus, udah kecil. Sementara dia, dia masih punya bias nih, karena nilai di tengahnya itu, nggak sama dengan nilai sebenarnya. Nah, berarti, kalau si C ini, variannya kecil, tapi biasanya gede. Ini yang namanya, reliable. Oh, yang atasnya ini salah ya. Yang si A ini, eh, yang si B ini, ini namanya valid. Variannya besar, tapi biasanya kecil. Nah, berarti, kalau dari keempat kurva ini, yang paling bagus itu kurva si D. Nah, ini pertanyaan tadi, suatu design survey dikatakan akurat itu, kalau misalnya dia, yang A. Kita lihat ya, satu-satu. Kalau yang A, mempunyai variable sampling error yang kecil. Nah, ini tadi, presisi. Kalau yang B, mempunyai bias yang kecil. Ini namanya valid. Terus yang C, mempunyai total error yang kecil. Nah, ini jawabannya ya. Akurat itu, mempunyai total error yang kecil. Terus kalau yang D itu, mempunyai non-sampling error yang kecil, itu nggak didefine di, kategori, desain yang baik sih. Karena, non-sampling errornya itu, masih bisa dibedah lagi. Gitu. Lanjut. Pertanyaan ketiga, dari tahun 2011-2012. Berikut diberikan data tentang dokumen penerimaan. Nah, di sini ada persentase penerimaan dokumennya. Terus, di kolom ketiganya, ada rata-rata output atau yang dilambangi dengan biaya bar kecil. Nah, terus pertanyaannya, jika N sama dengan 200, maka RB Y1 sama dengan RB itu relatif bias. Relatif bias dari Y1 sama dengan Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu rumus dari relatif bias itu apa. Nah, ini adalah rumus dari relatif bias Y1. ini tuh merupakan efek yang ditimbulkan dari adanya non-respon. Nah, terus, di-define lagi kalau 1 itu merupakan karakteristik respons. Sementara kalau 2 itu karakteristik dari non-respon. Jadi, relatif bias dari Y bar respon sama dengan Y itu proporsi atau penimbang gitu ya. proporsi dari non-respon dikali Y bar respon dikurang Y bar non-respon dibagi dengan Y bar total terus dikali 100%. Nah, terus kita lihat. Berarti kan ini merupakan Y bar dari non-respon. Yang di sini persentase atau proporsi ini merupakan penimbang atau Y dari non-respon. Nah, untuk penghitungan Y bar 1 itu didapetnya dari 20 dikali 300 ditambah 30 dikali 400 ditambah 10 dikali 600 terus kita bagi sama total persentasenya yaitu 60. Nah, nanti didapet 400. Sementara kalau Y bar 2 kan nggak usah dicari ya karena udah udah ada nilainya di soal. Nah, untuk nyari Y bar totalnya juga sama kayak nyari Y bar 1 tapi dia ditotalin semua. Maksudnya semuanya dihitung termasuk yang non-responnya juga. Jadi, 20 x 300 ditambah 30 x 400 seterusnya nyampe 40 x 800 dibagi total ke 4 ini yaitu semuanya 100. Makanya di sini penyebutnya 100. Nah, nanti ketemu nilai Y bar totalnya itu 560. Nah, terus baru kita masukin ke rumusnya. Rumusnya kan ini tadi ya relatif bias sama dengan proporsi dari non-respon yaitu 40% berarti 0,4 dikali Y bar 1 dikurang Y bar 2 yaitu 400 dikurang 800 dibagi dengan Y bar totalnya yaitu 560 terus dikali 100%. Nah, itu ada yang di opsi yang B. Gimana? Ada yang bingung atau kecepatan enggak? Atau ada yang mau nambahin mungkin? Bisa langsung disalah aja. Kecepatan dikit deh. Kecepatan ya? Oke, oke. Lanjut dulu right ya. Boleh nanya? Boleh. Ini kan tadi nyari Y bar 1 kalau Y bar 2 itu bisa dicari atau enggak yang non-responnya? Maksudnya dari rumusnya ya? yang tadi kan untuk menghitung Y bar 1 ini ya? Kalau Y bar 2 bisa enggak? Ada enggak? Untuk non-respon ya. Kalau di PPT Surchan sendiri itu rumusnya cuma satu relatif bias dari Y bar 1 cuma kalau aku tuh lihat di buku Wiley buku PEMSTAT ya itu bisa dicari relatif bias dari yang non-respon cuma rumusnya sama tetap kayak gini tetap rumusnya W2 dikali Y bar 1 dikurang Y bar 2 dibagi Y bar jadi mau relatif bias untuk yang respons maupun untuk yang non-respon rumusnya sama gitu Oke, makasih Sama-sama Ada lagi? Gimana? Bisa dilihat ini hitungannya lagi enggak penghitungan yang ini ya ini ini itu ya bentar ya gimana pertanyaannya? enggak cuma oh lihat aja sinyalnya lanjut dulu udah ya masuk ke pertanyaannya yang keempat nah ini pertanyaannya yang termasuk biaya yang tergantung pada sampel dan tidak dipengaruhi oleh desain sampel adalah nah ini masuk ke materi biaya survey ekonomis rencangan survey ekonomis jadi rumusnya itu biaya total sama dengan K ditambah C dimana C-nya itu di cebarin lagi menjadi ada KV ada NC dan ada NCV nah K itu apa sih? kalau K itu merupakan biaya konstan yang tidak dipengaruhi oleh desain kalau KV dia biaya yang tidak dipengaruhi oleh sampel tapi dipengaruhi oleh desain untuk kemudian ada NC NC itu biaya yang dipengaruhi oleh sampel tetapi tidak dipengaruhi oleh desain terus kalau NCV dia biaya yang dipengaruhi sampel dan dipengaruhi desain jadi kalau K itu dia konstan terus kalau ada V itu berarti dia dipengaruhi oleh desain kalau N itu berarti kan jumlah sampel berarti dia dipengaruhi oleh sampel terus kalau C itu dia C itu biaya elemen berarti kalau ngeliatnya dari si N-nya sama si V kalau ada V berarti dia dipengaruhi oleh desain sampel kalau ada N berarti dia dipengaruhi oleh jumlah sampel besarnya sampel nah ini ada rinciannya contoh-contoh biaya apa yang termasuk K yang termasuk KV yang termasuk NC dan termasuk NCV kalau konstan itu biasanya dia berhubungan dengan desain surveinya dimana kalau di dalam desain survei kan tercakup juga desain sampel terus contoh lainnya itu untuk biaya diskusi untuk dari penentuan objek tujuan ruang lingkuf sampai dengan persiapan lapangan terus biaya penyusunan questionnaire juga termasuk di dalam biaya konstan kemudian ada contoh lagi penyiapan organisasi lapangan analisis hasil dan biaya kantor sementara untuk biaya KV yaitu biaya yang dipengaruhi oleh desain sampel itu ada penghitungan estimasi pemberian penimbang terus kegiatan yang berkaitan dengan metode sampling pelatihan yang berkaitan dengan sampling terus ada penimbang juga ya wait terus kalau untuk biaya NC yaitu biaya yang Nnya tadi sampel berarti dipengaruhi oleh jumlah sampel tapi dia nggak punya V berarti dia tidak dipengaruhi desain sampel itu contohnya ada biaya pencacahan biaya editing biaya coding biaya pengolahan dan biaya lainnya yang terkait dengan metode sampling terus kalau biaya NCV dia dipengaruhi oleh sampel besar sampel terus dipengaruhi oleh desain sampel itu contohnya ada pelatihan petugas pengawasan lapangan terus biaya transportasi biaya pembentukan frame atau listing gitu dan biaya untuk penyiapan materi sampling nah tadi pertanyaannya biaya yang tergantung pada sampel dan tidak dipengaruhi oleh desain sampel nah tadi sampel itu kan N terus desain sampel itu V tapi dia tidak dipengaruhi ya berarti ini biaya NC nah kalau kita lihat dari opsinya biaya pembuatan buku pedoman itu tuh masuknya ke biaya konstan terus kalau biaya pendaftaran pendaftaran bangunan itu listing masuknya ke yang mana tadi ya masuknya ke biaya NCV kemudian yang C itu biaya pencacahan dan wawancara ke yang tergantung sampel tapi tidak dipengaruhi oleh desain sampel kemudian kalau biaya pelatihan petugas dia itu masuknya ke sama biaya NCV juga nah ini jadi jawabannya yang C biaya pencacahan dan wawancara ada yang bingung belum ya lanjut dulu nomor 7 suatu survei skala besar seperti survei sosial ekonomi nasional atau sesenas yang dilakukan setiap tahun merupakan survei nah jadi kalau desain survey itu kalau yang basic ada dua cross-sectional survey dan longitudinal survey untuk longitudinalnya sendiri itu terbagi lagi menjadi tiga yaitu ada trend studies cohort studies dan panel studies kalau cross-sectional itu kebanyakan data SK gitu ya dia surveinya itu datanya dikumpulkan pada satu waktu tertentu terus informasi yang diambil itu tunggal dan memiliki kaitan antar variabelnya contohnya ada survei biaya hidup susunas tapi ini susunasnya yang susunas score dan susunas modul terus ada supas terus sementara untuk longitudinal survey yang pertama trend studies trend studies itu studinya dilakukan dari waktu ke waktu terhadap suatu populasi dengan sampel yang independen biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan dari karakteristik dari survei yang kita lakukan terus kalau si cohort studies itu studinya dilakukan dari waktu ke waktu juga tetapi dilakukan terhadap bagian tertentu saja kalau si trend itu kan terhadap suatu populasi nah kalau si cohort ini bagian dari suatu populasi itu dengan sampelnya yang independen juga dan gunanya juga sama untuk melihat perkembangan dari karakteristik yang diteliti nah yang ketiga ada panel studies panel studies itu studi yang dilakukan dari waktu ke waktu juga dengan sampelnya sama nah kalau si trend ini dari waktu ke waktu sampelnya itu boleh beda demikian juga untuk si cohort sampelnya boleh beda juga kalau di panel studies sampelnya itu harus sama fungsinya juga sama untuk melihat perkembangan dari karakteristik yang diteliti contoh dari panel studies ini ada survei industri besar sedang yang dilakukan tribulanan nah terus ini pertanyaannya susenas itu merupakan survey desain yang mana gitu kan nah kalau dilihat dari contoh yang tadi ada di sini ya susenas itu masuknya cross-sectional survey tapi di sini ada dua cross-sectional tahunan dan cross-sectional tahunan dengan trend data nah jadi kalau susenas itu kan dilakukan tiga tahun sekali ya jadi itu tuh masih ada keinginan untuk melihat trendnya makanya yang nomor tujuh itu jawabannya cross-sectional tahunan dengan trend data gitu ada yang mau ditanyakan belum ya mau tanya tadi kenapa kok ada trend datanya ya yang susenas susenas itu kan tiga tahun sekali ya bang ya susenas itu ini satu tahun dua kali loh nah jadi kalau yang di metadata susenasnya itu dia ditulisinnya cross-sectional dan longitudinal study jadi kayak dari diambilnya tetap tiap tahun gitu kan tapi dia kayak masih ingin melihat perkembangannya dari waktu ke waktu gitu bang tau gimana ya berarti itu kan perkembangannya kan tiap tahunnya kayak gimana kan susenas kan salah satunya untuk melihat tentang kayak menentukan kayak GK terus indik keparahan dan sebagainya gitu kan ya nah itu berarti dia dilihat per tahunnya kayak gimana itu makanya dia trend data gitu ya atau seperti apa jadi kan kalau cross-sectional itu sendiri dia yang setahun dua kali ya yang ada susenas modul sama susenas core nah kalau di PPT-nya susenas core sama susenas modul itu masuknya cross-sectional sementara ada lagi yang dengan menggunakan pendekatan longitudinal yaitu susenas yang tahunan karena mungkin ya itu tadi ya bang ya yang kayak mau ngeliat kemiskinannya itu dari tahun ke tahun itu gimana maksud aku kayak gitu sih ya ya udah paham makasih ya sama-sama ada lagi lanjut dulu kali ya Des mau nanya oh iya boleh tau gak contoh survei yang di BPS yang longitudinal kayak yang tadi trend sama core itu apa apa semua survei di BPS kan semuanya berkesinambungan ya apa semuanya itu cross-sectional dengan trend data atau gimana makasih contoh apa tadi boleh dibilang gak sorry bentar contoh survei BPS yang longitudinal trend sama cohort studies kan semua survei itu kan kebanyakan memang setahun sekali atau dua tahun sekali gitu atau semua survei di BPS itu kan masuk dalam cross-sectional tahunan dengan trend data atau ada contoh lain gak makasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau yang setauku ya kayaknya kalau yang longitudinal dan trends tadi kan kayak yang susenas kalau yang cohort dan dan apa tadi cohort satunya apa tadi cross section kemungkinan sakernas survei angkatan kerja nasional itu kan ada tahunan ya tapi disitu juga kita bisa lihat indikator mengenai pengangguran ada cohort si penganggurannya nah dari cohort pengangguran itu kan bisa kita lihat tiap tahun tingkat pengangguran di Indonesia kurang lebih seperti itu jadi yang dikaji fokus di penganggurannya yang cohort oke 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 makasih oke nanti kalau salah bisa dikoreksi aja ya tapi kalau kalau nggak salah seperti itu yang cohort makasih Rifqi mungkin ada yang mau nambahin lagi atau ada yang mau bertanya belum ya lanjut share ke lagi ya nah ini udah ganti tahun kita masuk ke 2013-2014 karena yang di tahun sebelumnya kalau soal search onnya udah nggak ada lagi nah untuk 2013 nomor 2014 itu nomor 1 udah dari nomor 1 udah kayak sama gitu kan polanya dia pertanyaannya tentang materi PES tapi disini juga sama-sama David Batman bahkan soalnya plek-plekan nah jadi tadi kalau si David Batman itu dia ada 2 sale yang dikosongkan karena dia menganggap PES itu semua unit itu sudah tercakup di PES jadinya ya yang tidak tercakup dalam PES itu dikosongkan atau diabaikan nah karena tadi kalau yang U1 yang disini si punyanya survei atau census yang tercakup di survei atau census itu diabaikan jadinya jadinya nggak ada U1 nah karena di opsinya ini yang nggak ada U1 cuma A karena yang B CD nya dia ada U1 itu jadi nggak mungkin banget kan jadi jawabannya untuk nyari N cap sama dengan M ditambah U2 atau M ditambah U2 itu jadinya N2 N2 ya sama dengan N cap 1 jawabannya A terus nomor 2 nah nomor 2 nya juga sama nih tentang relatif bias formula untuk menghitung relatif bias adalah kalau yang tadi kan relatif bias Y cap nya Y cap 1 nah tadi ada yang nanya juga kalau Y cap 2 bisa nggak kalau dari bukunya Wiley itu ada Y cap non-respon atau Y cap 2 A yebars ya kalau Y cap belum nemu sih cuma karena opsinya cap jadi kurang paham juga aku kalau yang A si R relatif bias dari Y cap 1 itu W1 nah kalau di rumusnya itu pakenya W2 dia mau Y mau nyari relatif bias dari respon ataupun dari non-respon dia pengali proporsinya itu selalu dari non-respon atau dari 2 nah kalau kita lihat di opsinya cuma yang B ya yang ada pengali dari proporsi non-respon makanya yang nomor 2 ini jawabannya yang B kalau dari selisihnya sendiri yang A itu udah benar Y1 dikurang Y2 yang B Y1 kurang Y2 yang C ini entah typo atau mengecoh gitu ya dia Y2 dikurang Y2 kalau yang D Y2 dikurang Y1 nah jadi jawaban yang benar itu yang B relatif bias Y2 Y cap 2 sama dengan Y2 dikali Y cap 1 dikurang Y cap 2 dibagi dengan Y cap gitu lanjut ayah ini ini ya yang tadi dari Wiley aku capture doang sih non-respon itu kan tadi 2 1 dikurang TR itu TR itu kayak proporsi dari respon 1 dikurang TR jadinya proporsi dari non-respon dikali pengalinya selisih antara Y bar respon atau Y bar 1 dikurang Y bar non-respon atau Y bar 2 dibagi dengan Y bar nah lanjut yang nomor 3 di bawah ini merupakan kelebihan menggunakan metode interview dalam wawancara nah ini bisa kita bedah sendiri gitu ya kalau A lebih murah enggak juga karena si wawancara kan butuh biaya transport untuk ke lokasi respondennya terus kalau yang D lebih cepat malah kayaknya lebih lama kan kalau interview kayak kemarin pas PKL ada bahasa-bahasinya dulu jadinya enggak bakalan lebih cepat sih terus kalau yang C tidak ada kesalahan interpretasi dalam dari responden kalau interpretasi responden itu bisa aja terjadi dalam interview atau dari metode pengumpulan data lainnya karena ini kan bukan kelebihan dari metodenya tapi kayak kelebihan dari pelatihan wawancaranya jadi itu enggak bisa dibilang sebagai kelebihan dari metode interview terus kalau yang sifat responden dapat diketahui ini jawaban yang dirasa paling benar ya karena kalau kita melakukan wawancara itu kayak kita bisa ngeliat responden ini orangnya gimana sih apa dia pengennya cepat-cepat atau kira-kira dia ngasih jawabannya benar atau enggak ya apalagi bohong atau apa kan kayak bisa dilihat dari si wawancaranya nah ini ada contoh-contoh metode pengumpulan data yaitu ada observasi ada interview atau wawancara keuntungannya kalau bisa dilihat kita bisa memilih petugas yang qualified terus nah ini yang B sifat responden bisa diketahui kayak ada yang disoal ya terus penjelasannya bisa lebih rinci jadi si pahawancara bisa menjelaskan dengan lebih rinci terus yang D petugasnya dapat dilatih terlebih dahulu cuma kelemahannya dia biayanya mahal terus bisa menyebabkan adanya bias nah terus ada yang ketiga metodenya dengan menggunakan post telepon post telepon itu keuntungannya biayanya murah terus enggak ada bias dari pahawancara juga tapi kelemahannya penjelasan rinci itu sulit untuk diketahui terus sifat responden tidak dapat diketahui karena emang pahawancaranya enggak perlu langsung dengan respondennya terus yang ketiga tidak melakukan pendekatan sehingga terjadi non-responden besar ini maksudnya kayak pahawancaranya itu kayak enggak bisa ngejelasin gitu kondef-kondefnya eh enggak pahawancaranya kan enggak ketemu sama respondennya jadi kayak respondennya bisa aja males ngisi atau enggak mengisi gitu terus yang salah isian sulit dikontrol nah ini dari kondefnya kayak kalau ketemu kan si responden bisa nanya sama pahawancara atau pahawancaranya bisa ngejelasin jadi bisa meminimalisirkan adanya kesalahan kondef terus kelemahan lainnya dari post telepon itu waktu tidak terkontrol ya karena suka-suka responden gitu ya mau ngisinya kapan atau kalau respondennya males ya lama gitu terus yang keempat metode pengumpulannya ada dengan self-enumeration atau pengisian sendiri ya itu kelemahannya ada interpretasi dan isiannya tergantung responden terus penjelasannya penjelasan rincinya itu sudah tentu didapat dan metode pengumpulan data lainnya yaitu ada catatan administrasi berarti yang nomor 3 tadi jawabannya yang D sifat responden dapat diketahui terus selanjut nomor 6 ini juga sama kayak yang tadi ya terkait dengan biaya survei pertanyaannya dalam rancangan survei ekonomis berikut ini yang termasuk biaya konstan yang tidak dipengaruhi oleh desain survei adalah nah itu biaya konstan konstan itu berarti tidak dipengaruhi desain survei berarti dia nggak ada V-nya berarti yang ditanya adalah biaya K kalau kita lihat biaya pencacahan atau wawancara tadi kan dia tergantung dengan adanya jumlah sampel terus kalau yang B biaya pelatihan petugas itu dia tergantung oleh adanya jumlah sampel besarnya jumlah sampel dan juga tergantung dari desain sampelnya terus kalau yang C biaya penyelesaian questionnaire dan buka pedoman ini merupakan biaya konstan atau tidak dipengaruhi oleh desain survei terus kalau biaya editing biaya coding itu dia terpengaruhi oleh sampel dan juga desain sampelnya karena kalau sampelnya banyak ya ngeditnya banyak gitu jadi yang 6 ini jawabannya C terus 2013 2014 soalnya cuma 3 ya iya berarti kita masuk ke 2014 2015 ada yang mau ditanyain dulu masih kecepatan gak ya lanjut sepertinya Dev tahun 2014 2019 nomor 1 pertanyaannya dalam perancangan questionnaire pertanyaan atau pernyataan harus dibuat kontingensi kontingensi itu runtun yang bertujuan untuk nah disini ada penyelesaian questionnaire jadi questionnaire itu harus di bikin secara kontingensi dan juga ordering kalau kontingensi itu kan runtun nah dia gunanya untuk apa gunanya untuk memberikan fasilitas responden untuk menjawab kemudian untuk meningkatkan kualitas data dan tujuan lainnya untuk memberikan petunjuk masuk pada kelompok mana responden menjawab dan apa perlu ke pertanyaan lain contoh dari kontingensi itu gimana misalnya kita mau survei tentang kehamilan nah jadi di pertanyaannya itu dibuat kayak apakah responden itu wanita berusia 15 sampai 49 jadi kalau selain itu ya gak perlu ditanyain lagi itu kayak contoh dari kontingensi terus yang kedua ada ordering kalau ordering itu berurutan sesuai dengan grouping variable jadi itu kayak pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan di questionnaire itu digabungkan ke dalam satu blok itu kayak ordering kan grouping variable terus tujuan yang kedua itu mempermudah pengaturan letak pertanyaan kayak kita tahu nanti pertanyaan ini itu ada di blok mana ya gitu terus tujuan yang ketiga variable yang dipilih itu dapat menjadi variable untuk tujuan utama dan sehingga menyebabkan adanya kemudahan untuk menjawab karena dia dipilih dulu mana yang mau menjadi variable utama misalnya jumlah anak misalnya itu misalnya jadiin variable utama nah itu nanti tergantung oleh yang mendesain questionnairenya itu mau diletakkan di depan atau mau dimana untuk memudahkan dalam menjawab nah ini tadi tujuan dari kontingensi kalau kita lihat satu-satu dari opsinya kalau misalnya A untuk memudahkan petugas melakukan wawancara kalau sekilas kayak bisa juga gitu kan nah coba kita lihat dulu yang B memberikan fasilitas kepada responden untuk menjawab ini tadi ada di ininya ya materi kontingensinya terus kalau yang C memudahkan petugas melakukan pemeriksaan isian kalau pemeriksaan isian itu kan gak dari runtuhnya gitu mungkin kayak lebih ordering itu dari urutannya itu bisa memudahkan petugas melakukan pemeriksaan isian mungkin yang C itu lebih ke ordering terus kalau yang D memudahkan petugas editing kalau memudahkan editing itu kan kayak lebih ke kode gitu ya itu mungkin ke bentuk pertanyaannya misalnya pertanyaan tertutup dengan kode 1 2 gitu nah itu lebih memungkinkan untuk memudahkan petugas dalam editing nah terus kalau kita lihat yang A memudahkan petugas melakukan wawancara misalnya kita bingung antara A dan B gitu ya kita telah lagi gitu dari soalnya dalam perancangan questionnaire nah sementara seperti yang kita tahu tadi metode pengumpulan data kan ada wawancara ada post telpon ada self enumeration gitu kan gak semuanya dilakukan dalam wawancara jadi kalau ya kita pikir-pikir kayak gitu jawabannya nanti bakalan B karena questionnaire itu gak semuanya diperuntukkan untuk wawancara gitu ada yang bingung kita lanjut dulu nah ini nomor dua berikut adalah biaya yang termasuk dalam biaya konstan tidak dipengaruhi oleh besarnya sampel dan perubahan desain sampling nah soal tentang biaya biaya konstan yang tidak dipengaruhi oleh besarnya sampel berarti dia gak ada N-nya karena tidak dipengaruhi terus tidak dipengaruhi oleh sampel dan desain sampling berarti dia gak punya N dan gak punya V berarti dia biaya K biaya konstan lagi lu merah nah ini biaya yang termasuk K itu cuma biaya desain penyusunan questionnaire terus penyiapan organisasi lapangan analisis hasil dan biaya kantar nah kalau kita lihat di soal yang pertama itu ada pelatihan petugas kalau pelatihan petugas tadi kan masuknya ke biaya yang dipengaruhi oleh sampel dan juga dipengaruhi oleh desain sampel berarti yang A salah terus kalau B biaya pencacahan nah biaya pencacahan juga dipengaruhi oleh sampel kalau sampelnya banyak kan biaya pencacahannya bakalan naik terus kalau yang C biaya editing dan coding ini juga dipengaruhi oleh sampel dia masuknya biaya N C terus kalau yang D pencetakan questionnaire dan buku pedoman nah sebenarnya kan kalau yang di materinya kalau biaya konstan itu penyusunan daftar isian dan buku pedoman kalau kita logikain misalnya kalau pencetakan itu kan kalau sampelnya banyak ya pasti biayanya juga bakalan meningkat gitu kan nah sebenarnya kalau dari nomor 2 ini kayaknya kurang gak ada yang tepat gitu cuma kalau untuk mendekati ya yang paling mendekati itu pencetakan questionnaire dan buku pedoman biarpun seharusnya sih biaya penyusunan questionnaire ya bukan pencetakan kalau di kompernya juga bingung mungkin jawab aja yang dia gitu nanya Dave ya kalau misalkan itu dia nanti yang pelatihan petugas gimana jadi meskipun petugasnya banyak kan bisa dikurangin gitu misal makanannya atau gimana gitu gimana 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 yang pelatihan petugas itu kan kalau yang dijelasin dulu dulu kan dosen Surconku Pak Budi ya Pak Budi itu ngejelasin jadi pelatihan petugas itu bisa dimasukkan ke biaya konstan nah jadi ya biayanya segitu gitu nanti mau petugasnya berapa pelatihannya ya menyesuaikan gitu loh dengan banyaknya petugas kayak makanannya itu bisa disesuaikan terus apa tempatnya yang mau digunakan itu bisa disesuaikan gimana ya ya itu dipikiranku aja sih gimana gitu gitu bisa mungkin yang lain nambahin mungkin ya itu kayaknya bisa kayak gitu tapi tapi itu kayak memaksa gitu enggak sih kalau kalau dari tambah dari mukit itu pelatihan petugas itu bisa dimasukkan ke dalam biaya konstan yakit ya dengan catatan ya agak-agak sengsara sedikit mungkin petugasnya dari makanannya dari transportnya itu ya dicukup-cukupin seadanya gitu ya Kit ya yang aku ingat dulu sih pas dijelasin Pak Budi karena kalau Pak Budi itu kan dijelasinnya enggak secara teknis gitu loh maksudnya bener-bener di lapangannya gimana gitu di dispil semua gitu mungkin itu bisa jadi referensi buat teman-teman pelatihan petugas bisa dimasukkan ke dalam biaya konstan cuma kalau disininya kelihatan questionnaire itu jadi kayak pengen milih yang D jadi bingung juga yang benar itu sebenarnya penyusunan questionnaire lanjut dulu kali ya ya lanjut deh maaf-maaf aku nambahin boleh deh iya boleh kalau sebenarnya setuju juga sih yang dibilang mungkin tadi bisa mungkin bisa dimasukin ke biaya konstan tapi kalau disini kan kasusnya dibilang kalau ada perubahan desain sampling ya jadi asumsinya kayak udah diadain pelatihan petugasnya terus tiba-tiba ada perubahan desain samplingnya jadi kayak adain pelatihan lagi nah itu kan kayak mau gak mau kan pelatihan yang sebelumnya udah terjadi kan gak gak mungkin kan ya makanan yang udah ditelan ya mikirnya gitu sih cuman karena itu sih karena mungkin ada istilah perubahan desain samplingnya jadi pelatihan petugasnya ini kayak diadain dua kali mungkin seperti itu kayak mau apa mau narik sampelnya dan lain sebagainya mungkin seperti itu sih untuk kasus di soal ini ya karena ada perubahan desain sampling yaudah 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 sekadar pemikiran aja sih karena yang perubahan desain samplingnya oke jadi kalau dari sisi Rifqi juga dengan adanya perubahan desain sampling itu bakalan mempengaruhi biaya untuk pelatihan petugasnya ya jadi ya ujung-ujungnya jawabannya masih condong ke pencatakan questionnaire biarpun kata pencatakannya itu yang bikin kayak kurang tepat lanjut dulu nah nomor 4 tahun 2014 2015 non-response suatu survei akan mempengaruhi besarnya bias non-response akan mengakibatkan bias makin besar apabila nah ini kita lihat ke rumus relatif bias ya nah di relatif bias ini rumusnya kan ada penimbang atau proporsi dari non-response terus ada selisih antara karakteristik dari respon dikurang karakteristik dari non-response kemudian dibagi dengan Y bar total nah kalau kita lihat di opsinya A nilai karakteristik non-response besar dan selisih nilai karakteristik non-response dengan yang respons besar nah kalau kita lihat dari yang selisihnya dulu ya kalau kita mau memperbesar nilai biasnya seperti yang diminta di soal biasnya semakin besar apabila kan nah berarti kita maunya selisihnya itu besar biar pembilangnya besar dan bakal menghasilkan angka yang besar gitu berarti kita pengennya selisih antara respons dan non-response itu besar nah terus kita lihat di opsinya yang bilang selisih nilai karakteristik non-response dengan yang respons itu besar nah yang A ini benar dari sisi selisihnya kalau yang B selisihnya dia bilang kecil salah nih yang B sama C terus kalau yang D nah ya ini juga benar selisih nilai karakteristik non-response dengan yang respons besar nah terus kita lihat nilai karakteristik non-response besar untuk yang opsi A sementara nilai karakteristik non-response kecil untuk yang opsi D nah kalau aku nangkepnya itu nilai karakteristiknya itu dari proporsi dari ini si W nya ini nah karena disini itu proporsi non-response nya ini kita maunya kan besar untuk memperbesar hasil makanya jawabannya yang A nilai karakteristik non-response besar terus kalau di PPT juga di define sih kayak ditulisin karakteristik non-response besar dan selisih nilai karakteristik non-response dengan yang respon besar makanya jawabannya yang A gitu ada yang bingung belum bingung ya lanjut ke nomor 5 pertanyaannya terkait dengan PES lagi apabila asumsi PES independen dengan sensus maka penelitian coverage error dapat menggunakan formula chandrademing sehingga dapat dihitung perkiraan under enumeration sensus sebagai berikut nah di soal dibilangin kalau NCAP itu perkiraan jumlah unit yang sebenarnya kayak nilai total gitu ya terus kalau N1 itu jumlah unit yang tercatat di sensus terus kalau N2 jumlah unit yang tercatat di PES nah kita lihat formula dari chandrademing nah kalau si chandrademing ini kan yang asumsikan bahwa sensus dan PES itu dilakukan secara independen jadinya dia gak ada asumsi mana yang lebih baik antara PES atau survei atau sensusnya makanya di formulanya ini selnya itu masih penuh gitu nah untuk under enumeration sendiri itu tuh kita pengen melihat berapa sih unit yang tidak tercakup dalam sensus karena ini pertanyaannya under enumeration sensus kita lihat kalau yang gak tercakup di sensus itu kalau kita total rumusnya sama dengan ncap dikurang n1 karena n1 itu tercakup di sensus sementara nilai sebenarnya atau nilai totalnya itu ncap jadi kalau yang gak tercakup di sensus itu ncap dikurang n1 nah makanya dalam penghitungannya untuk under enumeration itu ncap dikurang n1 dibagi dengan ncap dikali 100% nah kalau yang A ini ini under enumeration untuk pass karena dia makanya n2 kalau yang ini gak ada ya tandanya plus dia kayak pengecoh aja si C sama si J si D ini untuk nomor 5 jadi jawabannya yang B untuk perhitungan under enumeration sensus lanjut nomor 6 suatu design survey dikategorikan akurat apabila nah ini akurat lagi kalau yang A mempunyai non-sampling error kecil kalau non-sampling error itu tadi gak didefine di kategori desainnya kalau yang B mempunyai sampling error yang kecil itu sama aja kayak variance-nya kalau yang B itu dia presisi kalau yang C mempunyai bias yang kecil bias yang kecil itu berarti dia valid terus kalau yang D mempunyai total error kecil berarti dia akurat nah nomor 6 ini jawabannya D 14 15 udah habis masuk ke 2015 2016 nah pertanyaan sama kayak yang tadi ya non-response suatu survey akan mempengaruhi besarnya bias non-response akan mengakibatkan bias makin besar apabila nah yang tadi kan di rumusnya ini kita maunya selisihnya besar dan si proporsi dari non-response juga besar makanya kita memilih opsi yang sama ya A juga nilai karakteristik non-response besar dan juga selisih karakteristik dari non-response dengan yang respon itu besar nah untuk nomor 1 jawabannya A terus nomor 2 berikut adalah biaya yang termasuk dalam mau nanya mas Aries mungkin mau nanya enggak masih belum oh ya oh ya lanjut dulu berikut adalah biaya yang termasuk dalam biaya konstan tidak dipengaruhi oleh besarnya sampel dan perubahan desain sampling nah ini tadi yang diperdebatkan juga ya yang termasuk biaya konstan itu biaya K kalau yang A ini pelatihan petugas itu sebenarnya masuknya ke biaya NCV tapi ada pendapat juga kalau pelatihan petugas itu bisa aja dimasukkan ke biaya konstan terus kalau biaya pencacahan atau wawancara itu dia masuknya ke biaya NC yang dipengaruhi oleh besarnya sampel kemudian untuk editing coding juga sama masuknya NC biayanya dipengaruhi oleh besarnya sampel sementara yang D pencetakan questionnaire dan buku pedoman kalau pencetakan tadi dia sebenarnya dipengaruhi oleh jumlah sampel nah tapi karena kalau di biaya konstan itu penyusunan questionnaire dan buku pedoman disini masih makanya jawabannya D ya pencetakan questionnaire dan buku pedoman nomor tiga dalam penyusunan pertanyaan sebagai instrumen survei harus jelas dan harus baku hal tersebut bertujuan untuk nah kalau yang A petugas lapangan terhindar dari kesalahan jawaban responden ya bener ya coba kita lihat dulu ops yang lain B memudahkan petugas dalam melakukan wawancara ya bisa juga gitu kan kalau yang C proses wawancara dengan responden berjalan dengan lancar kalau kalau yang C ini pemilihan kalimatnya kayak kurang pas gitu ya kalau lancar enggaknya itu enggak dipengaruhi oleh kejelasan dari pertanyaannya tapi kayak dari pelatihan sih pelawancaranya ini udah dilatih dengan baik atau belum terus kalau yang D tidak terjadi kesalahan dalam melakukan editing nah kalau editing tadi juga itu nanti setelah dapat hasil wawancaranya setelah dilakukan pengkodean nah ini berarti kita tinggal memilih antara yang A dan B nah kalau yang B ini memudahkan petugas dalam melakukan wawancara nah seperti dari pertanyaannya juga dalam penyusunan pertanyaan sebagai instrumen survei harus jelas dan baku pertanyaannya kan enggak bakal enggak cuma digunain dalam prosesi wawancara bisa juga si respondennya ini melakukan self-enumeration dan jadi pertanyaan ini jawabannya bakal lebih tepat kalau dijawab dengan A makanya nomor 3 ini jawabannya A gitu nah bingung belum ya atau bingung lanjut dulu deh nomor 4 nah akurat lagi kelar lagi dia suatu desain survei dikategorikan akurat apabila masih ingat ya kalau akurat itu kalau dia punya total error yang kecil kalau yang A itu tadi varian sampling berarti dia varian berarti dia presisi kalau non sampling error itu tidak dijelaskan dalam sifat-sifat dari survei desain terus kalau yang C elemen variance itu masih kayak kurang tepat aja kalimatnya gitu bukan elemen variance tapi varian samplingnya terus nomor 5 tujuan pengolahan data dalam rangkaian kegiatan pengumpulan data suatu survei adalah sebagai berikut nah dalam materi itu dijelasin dari tentang tujuan pengolahan yang pertama itu untuk memperoleh data yang kedua itu untuk mengecek kualitas data yang ketiga untuk melakukan editing dan mengecek hasil editing yang keempat untuk melakukan coding dan mengecek hasil coding yang kelima itu sebagai validasi kemudian yang keenam untuk membentuk variable baru dan yang ketujuh untuk menganalisis pemasukan dokumen berupa penghitungan respon rate dan penentuan penimbang nah kalau kita lihat di opsinya yang pertama meresum data hasil pencacahan untuk siap dianalisis sesuai dengan rancangan analisis yang ditetapkan benar ya terus yang B mengevaluasi kinerja petugas lapangan melalui pengecekan kualitas data hasil pencacahan nah ini benar juga karena salah satu tujuan dari pengolahan data itu untuk melakukan pengecekan kualitas data yang C menganalisis pemasukan dokumen melalui penghitungan respons rate dan penentuan dan yang D itu untuk mengevaluasi validitas dan realibilitas item pertanyaan dalam questionnaire yang bukan itu yang C dalam menganalisis pemasukan dokumen melalui penghitungan respons rate dan penentuan penimbang dalam melakukan estimasi padahal ada di tujuan kalau yang C ini dia lebih masuknya ke dalam metodologinya bukan dari tujuan pengolahan tapi ini ada yang bisa menambahkan enggak kok aku bingung ya soalnya di tujuan pengolahannya analisa pemasukan dokumen juga masuk boleh boleh soalnya deh apa yang D bukan ya iya yang D soalnya kan yang D masih dalam tahap penyusunan questionnaire belum mengumpulin data ya kayaknya yang D sayangnya itu masih dalam penyusunan questionnaire kalau dilihat kan yang ditanyakan kegiatan pengolahan data ya sedangkan yang D ini dia dalam penyusunan belum ada ya terima kasih pada Salim dan Rifki yang sudah menambahkan nah jadi untuk nomor 5 ini jawabannya D kecuali ya mengevaluasi validitas dan realibilitas item pertanyaan dalam questionnaire bentar yang D itu ada gak di yang B ada ada mengevaluasi kinerja petugas iya kayak sebagai pengecekan kualitas data terus kembalikan ke pertanyaan gimana betul-betul B itu biasanya di pilot projectnya jadi untuk nomor 5 jawabannya yang D ya mengevaluasi validitas dan realibilitas item pertanyaan dalam questionnaire kalau yang B mungkin aku coba tambahin yang B juga ya kalau yang B menurutku ini sesuai pengalaman kemarin pas ngolah yang data PKL itu kan kemarin yang waktu ngecek KBLI sama KBJI ada tuh isian-isiannya yang gak sesuai gak sesuai apa kode yang seharusnya kayak ada yang isi 3 digit doang 4 digit 2 digit doang dan bahkan 1 digit gitu kan terus mengenai deskripsinya juga ada yang kayak nulis sembarangan kemarin tuh ada yang nulis kayak kayak ya intinya yang di deskripsinya tuh ada yang ngisi sulit dipahami deskripsinya mungkin dari pengolahan yang itu sih oke ada yang mau nambahin lagi mungkin belum ya lanjut dulu ya ya nomor 6 PES lagi apabila hasil PES independen dengan census atau survey maka pengukuran coverage error dapat menggunakan formula Chandra Deming ini tadi udah juga ya jika N adalah perkiraan jumlah unit yang sebenarnya N1 adalah jumlah unit yang tercakup di census atau survey N2 adalah unit yang tercakup di PES maka perkiraan under enumeration pada census atau survey adalah nah di Chandra Deming tadi ini yang tidak tercakup dalam survey atau census itu dilambangkan dengan Ncap dikurang N1 makanya dalam penghitungan under enumerationnya Ncap dikurang N1 dibagi Ncap dikali 100% kalau yang ini untuk under enumeration pada PES kalau yang ini nggak ada lanjut dulu nomor 7 nah kali ini yang ditanya bukan akurat lagi tapi presisi suatu design sample dikategorikan presisi apabila A mempunyai sampling varianus kecil benar ya kalau yang B non sampling error kecil itu dia nggak masuk pengkategorian terus yang C mempunyai elemen varianus kecil itu kalimatnya kurang tepat terus yang D mempunyai total error kecil itu dia termasuk akurat lanjut ke tahun berikutnya tahun 2016 2017 nomor 1 salah satu yang mempengaruhi besarnya bias dalam suatu survey adalah non response nilai bias tersebut akan makin besar apabila nah bedanya sama yang tadi disini tuh lebih kayak ditulisin dengan kata-kata proporsi jadi kayak lebih meyakinkan gitu ya berarti kita pilihnya yang proporsinya besar sama selisih dari respon dan non response responnya juga besar kalau yang A proporsi non response besar tapi selisihnya kecil kalau yang B proporsi non response besar dan selisihnya besar jadi jawabannya yang B terus nomor 2 pelaksanaan post-animation survey atau PAS setelah survey dilakukan bertujuan untuk PAS tadi kan tujuannya untuk mengevaluasi sudah sejauh mana survey atau census yang dilaksanakan itu dilihat dari sisi coverage dan dilihat dari sisi konten kalau yang A memperbaiki estimation error kalau PAS itu nggak bisa untuk memperbaikin dia cuma kayak sebagai evaluasi aja terus kalau yang B mengevaluasi sampling error kalau yang ini kata-kata ya udah bener mengevaluasi tapi bukan sampling error yang dievaluasi tapi dia coverage error dan content error yang C mengukur besarnya interviewing error bukan juga ya yang D mengkaji besarnya coverage error nah yang jadi nomor 2 jawabannya yang D lanjut ke soal nomor 3 suatu design sample dikategorikan presisi apabila sama ya presisi tadi kalau variannya kecil kalau biasa kecil itu valid kalau reliable varian sekecil tapi biasa besar kalau yang D ini total error itu akurat ya nomor 4 jenis biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran sample dan perubahan design sample adalah nah dia bilang tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran sample berarti dia gak ada N nya terus gak dipengaruhi oleh besarnya design sample berarti dia gak ada V nya juga berarti dia biaya K biaya konstan yang A pelatihan petugas pencacah atau pengawas nah tadi biaya pelatihan tugas itu dia masuknya ke biaya NCV yang dipengaruhi oleh besarnya sample dan perubahan design sample kemudian untuk yang B pelaksanaan pengawasan lapangan nah ini juga masuknya ke biaya NCV dipengaruhi oleh besarnya sample dan juga dipengaruhi oleh design sample kemudian kalau kegiatan entry entry itu masuknya ke biaya NC dia dipengaruhi oleh banyaknya sample kemudian kalau yang D penetapan penimbang untuk estimasi populasi nah ini masuknya ke NC jadi disini gak ada jawabannya yang benar ya cuma kemarin diasumsikan mungkin ada salah soal mungkin yang diminta jenis biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran sample tetapi dipengaruhi oleh design sample berarti ini kalau pertanyaannya seperti itu berarti yang ditanya itu biaya KV nah kalau biaya KV yang ditanya itu berarti jawabannya yang D penetapan penimbang untuk estimasi populasi mungkin ada kesalahan soal gitu ada yang mau menambahkan belum ya lanjut ke soal nomor 5 tahun 2016 2017 akurat lagi nih satu design sample dikategorikan akurat apabila langsung aja ya jawabannya yang D akurat itu kalau mempunyai total error yang kecil untuk pembahasan soal 2017 2018 bisa dilanjutkan oleh saudara Salim baik terima kasih apakah suara saya sudah masuk udah ya izin saya screen ya apa screen sudah masuk ya sudah ya ya jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin abang-abang ini saya Salim ingin memberikan pemaparan mengenai soal surjan dari 2017-18 hingga 2019-20 langsung saja untuk yang soal komprehensif ajaran 2017-18 nomor satu survei panel adalah tadi telah dijelaskan bahwa tadi jadi dibagi menjadi dua ya survei desain tadi yang pertama ada cross-sectional survei dan kedua ada longitudinal nah survei panel ini kalau kita lihat dia masuk ke longitudinal kita lihat penjelasannya longitudinal tadi dibagi menjadi tiga yaitu trend studies cohort studies dan panel studies kalau trend itu dia itu dia yang dilakukan dari waktu ke waktu terhadap suatu populasi jadi dia kata kuncinya di populasi dia meneliti dari populasi itu terus yang kedua ada cohort studies cohort studies itu dia studi yang dilakukan dari waktu ke waktu terhadap bagian tertentu dari populasi dengan sample independent ini dia kata kuncinya di sample independent selanjutnya yang ditanyakan tadi ya panel studies kalau panel studies itu studi yang dilakukan dari waktu ke waktu dengan sample yang sama nah ini dia kata kuncinya di sample yang sama coba kita lihat lagi di soalnya ini berarti jawabannya yang coba kita lihat yang A survei yang dilakukan dari waktu ke waktu dengan sample yang sama benar ya berarti yang A sample yang sama apa bisa dilanjutkan lanjut ya berarti selanjutnya untuk nomor 2 berikut ini adalah biaya yang termasuk dalam biaya-biaya konstan yang tidak dipengaruhi oleh besarnya sample dan perubahan design sampling tadi sudah dijelaskan ya jadi untuk yang kita lihat option yang A pelatihan petugas kalau pelatihan petugas itu dia masuknya ke tadi NCV ya dipengaruhi dipengaruhi sampel dan dipengaruhi oleh design sample terus yang B yang B pencacahan dan wawancara dia dipengaruhi sampel tapi dia tidak dipengaruhi design sample terus yang editing dan coding sama dengan pencacahan dan wawancara dia dipengaruhi sampel dan tidak dipengaruhi sampel desain nah jawabannya tadi yang D tapi dia harusnya apa tadi ya penyusunan ya penyusunan questionnaire dan buku pedoman soalnya kalau pencetakan dia tadi termasuk dipengaruhi sampel ya pencetakan sendiri jadi nomor 2 kita anggap jawabannya dia tapi dia harusnya penyusunan disini bagaimana oke bisa dilanjut ya nomor 3 salah satu yang mempengaruhi besarnya bias dalam survey dalam satu survey adalah non-response nilai bias tersebut akan makin besar apabila nah tadi masuk ke rumus relatif bias tadi yang diminta apa nilai bias tersebut akan makin besar apabila bla 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 nah kita lihat maaf maaf ya agak agak cepat ya jadi tadi saya ulang ya jadi untuk yang nomor 3 salah satu yang mempengaruhi besarnya bias dalam satu survey adalah non-response nilai bias tersebut akan makin besar apabila kita masuk ke rumus relatif bias ya jadi untuk relatif bias ini dia mempertimbangkan adanya eh dalam rumusnya itu dia ada proporsi non-response atau W2 Ycap 1 dan Ycap 2 atau dia itu selisih nah kita lihat kalau misalkan dia relatif biasnya makin besar dia otomatis apa sorry jadi untuk W2 W2 dan selisih Y1 dan Y2 jika makin besar nanti dia akan menyebabkan relatif bias juga makin besar berarti jawabannya yang yang makin besar dua-duanya ya berarti yang B nomor 4 dalam perancangan questioner eh maaf sebelumnya apakah terlalu cepat penjelasan saya aman oke makasih jadi kita masuk ke soal nomor 4 dalam perancangan questioner pertanyaan atau pernyataan harus dibuat kontingensi atau runtun tadi sama ya dengan soal sebelumnya jadi untuk kontingensi dia ada beberapa tujuan gitu yang pertama adalah memberikan fasilitas responden untuk menjawab kebetulan di opsi ini ada nih yang B nanti jawabannya yang B kita lihat tujuan yang lain dari kontingensi tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas data jadi adanya kontingensi itu untuk meningkatkan kualitas data gitu salah satu tujuannya jadi untuk selanjutnya yang nomor 3 memberikan petunjuk masuk pada kelompok mana responden menjawab dan apa perlu kepertanyaan lain selanjutnya masuk ke nomor 5 jenis biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran sampel dan perubahan desain sampel tadi sebelumnya juga ada semacam meralatan soal jadi jenis biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran sampel dan dipengaruhi dipengaruhi perubahan desain sampel mungkin maksud soalnya gitu jadi kita lihat masing-masing optionnya yang A pelatihan petugas pencacah atau pengawas dia masuk ke tadi NCV sedangkan yang ditanya tadi ini yang KV yang A tadi NCV terus yang kedua pelaksanaan pengawasan lapangan nah pelaksanaan pengawasan lapangan tadi juga masuknya ke NCV dipengaruhi besarnya ukuran sampel dan dipengaruhi juga perubahan desain sampel terus yang C kegiatan entry data dia masuknya ke NC NC itu dia dipengaruhi sampel dan tidak dipengaruhi sampel desain sedangkan yang D penetapan penimbang untuk estimasi populasi nah dia masuk ke KV berarti jawabannya yang D selanjutnya nomor 6 suatu desain survey dikatakan akurat apabila nah ini juga sama sih soalnya dengan tahun-tahun sebelumnya jadi yang kebanyakan masuk itu antara akurat sama presisi nah kalau akurat itu dia mempunyai total error yang kecil sedangkan kalau presisi dia memiliki variable sampling error yang kecil ini untuk presisi selanjutnya nomor 7 tujuan penyusunan pertanyaan sebagai instrumen survei harus jelas dan baku adalah tadi juga sama ya kita lihat penjelasannya tujuan penyusunan pertanyaan sebagai instrumen survei harus jelas dan baku adalah kita lihat opsionnya satu-satu yang A petugas lapangan terhindar dari kesalahan jawaban responden benar ya makanya ini petugas lapangan harus mengetahui pertanyaan yang harus baku yang A kira-kira benar terus yang B memudahkan petugas dalam melakukan wawancara dia juga kelihatannya benar ya tapi kita lihat lagi opsion selanjutnya yang C proses wawancara dengan responden berjalan dengan lancar ini enggak ya karena dia faktor non teknis gitu kayak dia petugas dengan respondennya bagaimana dia dalam melakukan wawancara gitu terus yang D tidak terjadi kesalahan dalam melakukan editing ini juga enggak ya karena dia sudah masuk ke proses editing dan coding jadi antara A dan B mungkin yang lebih tepat antara A dan B yang A ya petugas lapangan terhindar dari kesalahan jawaban responden bagaimana apakah bisa dilanjut apakah terlalu cepat boleh komen enggak iya gimana kalau A petugas lapangan terhindar dari kesalahan jawaban responden kan kita tidak tahu jawaban itu salah atau benar misalkan ditanyakan apa ijazah apa misalkan pertanyaan pendidikan terakhir dia sebenarnya sudah S3 tapi dia tidak mau menjawab itu dia menjawab S1 itu kan berarti kesalahan jawaban oh iya sebenarnya bisa juga ya tapi sebentar yang B kita lihat opsion yang B ya antara kan soalnya antara A dan B yang B memudahkan petugas dalam melakukan wawancara kalau saya lebih terpertimbang soalnya kalau kalimatnya kalimat di kursenar itu jelas dan baru petugas bisa dengan lebih mudah menjelaskan ketika melakukan wawancara apakah nanti jawabannya jawaban saya sebenarnya salah atau benar ya kita tidak tahu oke baik memudahkan petugas dalam melakukan wawancara atau ada tanggapan lain dari kakak abang-abang mau menambahkan dari Bang Fijal yang tadi ya iya iya Bang kalau menurutku sih juga yang B karena kan dengan apa pusioner yang bagus itu wawancara setakat dengan Bang Fijal ada anak ada anak yang dia sudah sudah punya anak tapi karena dia tidak memiliki suami maka dia akan bilang dia masih belum menikah jadi itu tidak bisa terhindarkan sebenarnya sebenarnya kalau untuk saya pribadi untuk yang A kenapa saya memilih A karena kita lihat opsionnya petugas lapangan terhindar dari kesalahan dengan petugas memiliki dengan memiliki instrumen yang jelas dan baku si petugasnya itu mengerti jawabannya bisa opsionnya itu apa saja kayak opsionnya tadi kan ada yang tidak mengaku S1 S2 S3 tapi itu di sifat tugasnya bisa mengarahkan respondennya pendidikan terakhirnya apa kalau misalkan tidak terjawab itu memang tugas dari petugas sendiri atau ada sanggahan lain soalnya jawabannya antara A dan B saya agak bingung juga bagaimana Rifki dengan Devi apakah ada tambahan atau kalau dari aku sih milinya A itu karena kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah ditulis dalam sesunan yang jelas dan baku gitu ya nah itu nanti mirip sama salim sih ya jadi si pewansaranya itu bakalan punya konsep dan definisi yang matang gitu tentang apa-apa yang bakalan mau ditanyain ke responden nah jadi kalau misalnya ditanya terkait pendapatan gitu ya terus si respondennya itu kayak bohong gitu kan misalnya bilangnya kayak dikecil-kecilin nah si pewancara ini kan udah punya kayak kondef gitu ya kalau pendapatan itu pasti kayak lebih besar dari pengeluaran sementara dari pertanyaan sebelumnya yang udah ditanyain kayak terkait pengeluaran listrik atau air atau apa gitu jadi kayak si pewancara itu bisa meminimalisir kesalahan bohong-bohongnya ya kesalahan atau bohong-bohongnya dari responden gitu sih bagaimana rekan-rekan abang-abang apakah jawaban A bisa diterima atau masih berdebat dengan yang B gitu kalau aku sih masih diam soalnya kesalahan menjawab responden itu kan di apa namanya di kusioner itu kita tidak boleh mengarahkan tapi kan ada yang kayak kita tidak tahu jawabannya dia itu benar atau salah misalnya di SDKI di SDKI itu jawabannya benar-benar kita gak tahu dia biar jawabannya benar atau salah kayak gitu misalnya di SDKI berarti antara memang jawabannya itu antara A dan B agak bingung juga untuk jawaban pastinya berarti untuk nomor 7 ini mungkin dikip dulu ya di akhir karena jawabannya emang agak rancang antara A dan B keduanya agak benar gitu untuk memilih salah satunya agak sulit bagaimana rekan-rekan apa nomor 7 bisa di skip untuk yang mungkin nanti di terakhir dibahas lagi aku nyampein pesan ya ada ada yang komen ada yang ngechat nih cuma malu ngomongnya menurut dia katanya B soalnya ini katanya nyerempet sama materi PEMSTAT yang kesalahan akibat pewawancara nah questionnaire baku itu dibuat untuk meminimalisir kesalahan pewawancara atau biar yang pewawancara gak salah ngomong atau melebih-lebihkan nah jawabannya responden terserah mau benar salah kita emang gak tahu oke berarti tadi jawabannya lebih ke apa kayak pendapat dari rekan-rekan abang-abang lebih ke B jadi mungkin kita keep yang B dulu ya mungkin nanti kalau ada ralat nanti bisa disampaikan di akhir apa bisa dilanjut saya lanjut ya sekarang kita masuk ke soal nomor 8 dalam menghitung CMR dengan asumsi bahwa pes lebih baik daripada sensus dengan menggunakan metode David Batman yang merupakan rumus estimasi untuk menghitung jumlah total populasi ya tadi telah dijelaskan oleh Devia karena David Batman ini dia mengasumsikan bahwa pes ini lebih baik daripada sensus jadi untuk U1 sendiri dia tidak di apa tidak diberhitungkan gitu di tabelnya dia kosong nah seperti ini dia di U1nya kosong hanya di U2 yaitu yang di dalam pes tercakup tapi di survei atau sensus tidak tercakup jadi kita eliminasi saja yang opsion yang memiliki U1 B, C, D bisa kita eliminasi jawabannya jawabannya adalah A karena emang rumus dari NCAP itu adalah M ditambah U2 selanjutnya nomor 9 di bawah ini merupakan kelebihan menggunakan metode interview dalam wawancara kita lihat optionnya ya yang A lebih murah lebih murah untuk metode interview bisa ya karena dia tidak menggunakan questioner kertas atau misalkan untuk pembiayaan dalam pembuatan capi gitu misalkan terus yang B lebih cepat lebih cepat relatif ya karena untuk interview atau questioner kita lihat lagi yang C tidak ada kesalahan interpretasi responden ini enggak ya enggak 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 mesti gitu dalam interview berarti yang C bisa kita eliminasi terus yang D sifat responden dapat diketahui nah menurutku yang D lebih tepat karena metode interview karena interview itu dia lebih ke tatap muka antara petugas dengan responden jadi si petugas ini dapat istilahnya kayak mengetahui apa ya kayak karakteristik atau tingkah laku dari responden sendiri apakah ada gerak-gerik misalkan ada kebohongan atau apa kayak semacam manipulasi dalam pemberian data gitu nanti yang D ya jawabannya selanjutnya nomor 10 suatu desain sampel dikatakan presisi nah tadi yang seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya ya untuk soal kompresur ini untuk desain sampel dia kebanyakan masuk antara akurasi dan presisi jadi yang presisi tadi mempunyai sampling varian error yang kecil dan akurasi adalah mempunyai total error yang kecil ini akurasi ya yang D yang B dan C enggak 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 bukan pilihannya bukan jawabannya selanjutnya nomor 11 berikut ini termasuk biaya survei yang tidak dipengaruhi desain survey dan ukuran sampel tadi sama dengan soal sebelumnya ya yang ini sama pencetakan kursi dari buku pedoman sama persis soalnya tapi disini penyusunan ya sudah diganti bukan pencetakan penyusunan selanjutnya nomor 12 suatu desain survey dikatakan akurat apabila nah keluar lagi nih akurat akurat itu dia total error yang kecil langsung aja ya selanjutnya 13 dia MPC nomor 14 apabila hasil PES independen dengan sensus survey maka pengukuran coverage error dapat menggunakan formula Chandra Deming nah tadi jadi untuk pengukuran dalam PES selain Chandra Deming dan tadi sebelumnya ada David Bateman dia ada juga utam Chan tapi sekarang yang ditanya adalah Chandra Deming nah Chandra Deming ini kalau kita ketahui bahwa Chandra Deming ini dia asumsi PES dan survey dia saling independen jadi nanti untuk tabelnya dia penuh kita lihat keterangan selanjutnya jika N adalah perkiraan jumlah unit yang sebenarnya N1 adalah jumlah unit yang tercakup dalam sensus survey N2 adalah unit yang tercakup di PES perkiraan under enumeration pada sensus atau survey kita lihat tabelnya ya jadi untuk ini Chandra Deming salah nih bukan utam Chan ya Chandra Deming jadi untuk perkiraan under enumeration pada sensus dan survey dia Ncap min N2 Ncap kita lihat di tabel ini dia jumlah dikurang N2 atau jumlah dari M ditambah U2 per Ncap kali 100% jadi dia jawabannya yang di selanjutnya untuk nomor 15 tujuan itu yang di misi itu yang di yang ditanya bukannya under enumeration pada sensus atau survey jadi yang C oh iya oh iya salah N1 ya eh iya pada survei sensus N1 ya harusnya maaf salah salah lihat jawabannya yang C ya saya tadi yang yang ditanya sesuatu survei ya bukan PES kalau PES dia N2 Ncap ini N2 ini untuk PES selanjutnya nomor 15 tujuan pengolahan data oh iya sebelumnya makasih ya aralatnya nomor 15 tujuan pengolahan data dalam rangkaian kegiatan pengumpulan data suatu survei adalah sebagai berikut tadi ini soalnya juga sama dengan 2016 2017 ya jadi kita lihat untuk tujuan pengolahan data yang A meresum data hasil pencajahan untuk siap di analisis sesuai dengan rancangan analisis ini ya sama dengan yang tujuan pertama ini untuk siap di analisis yang A betul yang B mengevaluasi kinerja petugas lapangan melalui pengecekan kualitas data ini pengecekan kualitas data benar ya hati ambil juga betul selanjutnya yang C menganalisis menganalisis pemasukan dokumen ini juga benar ya melalui penghitungan respon rate dan penentuan penimbang yang C betul selanjutnya yang D mengevaluasi validitas dan reabilitas dalam questioner tadi apa soalnya disini dalam kegiatan pengumpulan data bukan dalam kegiatan pembuatan questioner jadi jawabannya lebih gede disini ini sebenarnya ada validasi validasi dalam pengolahan data tapi disini karena ada realabilitas dari pertanyaan dalam questioner karena dia masuknya sudah di pengumpulan data jadi jawabannya yang selanjutnya nomor 16 suatu desain survey dikatakan akurat nah lagi-lagi akurat ya akurat langsung saja bisa kita pilih yang total error yang kecil selanjutnya untuk nomor 17 di MPC MPC terus sudah untuk 2017 18 apa yang ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan abang-abang ini boleh gak minta jelasin yang ini namanya yang aku masih bingung yang KV NJV NJ sama K itu jadi KV itu dia apa NJV itu dia kalau ada pakai situ boleh gak siapa nama Salim boleh minta salam jelasin lagi enggak Salim iya boleh bang ya jadi kita lihat penjelasannya sebenarnya ini ada di jadi yang KVK tadi itu sebenarnya kan dia masuk ke biaya survei matri biaya survei untuk biaya survei sendiri dia sebelumnya ada formulasinya disini ini channel sama dengan K sama saja K ditambah KV ditambah NC KV ditambah NCV channel itu apa K itu apa dia biaya tetap yang tidak dipengaruhi sampel sampel desain dan sampelnya gitu jadi dia tidak dipengaruhi oleh besarnya N dia itu dia masanya channel atau K selanjutnya untuk CV atau KV dia biaya tetap dipengaruhi oleh sampel desain jadi dia dipengaruhi oleh sampel desain tapi dia tetap enggak dipengaruhi oleh N karena dia terlepas dari besarnya sampel selanjutnya untuk NC atau NC dia dipengaruhi oleh sampel dia tidak dipengaruhi oleh sampel desain tapi dia dipengaruhi oleh N juga dia dipengaruhi oleh N karena dia memiliki pengali N atau jumlah sampel sedangkan untuk NCV dia dipengaruhi oleh sampel desain selanjutnya untuk penjelasannya untuk biaya K sendiri tadi tidak dipengaruhi sampel desain dan besarnya sampel dia itu contoh-contohnya seperti ini jadi ini sebenarnya agak ada pemahaman juga atau ada sedikit hafalan juga jadi untuk memahami ini ada sedikit hafalannya jadi untuk K sendiri opsiannya seperti ini pilihan jenis-jenisnya untuk biaya desain survei untuk diskusi merancang survei dan dia tidak dipengaruhi oleh desain sampel dan besarnya N terus analisis hasil penyiapan organisasi itu juga tidak dipengaruhi oleh besarnya sampel tapi dia tidak dipengaruhi oleh desain sampel juga dia masuknya ke K atau overhead cost atau tidak biaya yang tidak dipengaruhi sampel desain dan tidak dipengaruhi besarnya sampel jadi maksudnya K selanjutnya untuk KV atau biaya yang dipengaruhi oleh sampel desain dan tidak dipengaruhi oleh besarnya N dia jenisnya seperti ini penghitungan estimasi estimasi sendiri kan dia dipengaruhi oleh sampel desain selanjutnya untuk pemberian penimbang kegiatan yang berkegiatan metode sampel pokoknya semua kegiatan yang berkaitan dengan metode sampel dia masuknya ke KV atau tadi seperti yang saya sebutkan selanjutnya untuk NC NC itu tadi biaya yang tidak dipengaruhi sampel desain tapi dia dipengaruhi oleh besarnya sampel ini jenisnya seperti ini biaya pencacahan editing nah salah satunya yang bisa dijelaskan ini biaya editing misalkan dia misalkan ada editor atau apa ya untuk ngevalidasi bukan ya untuk ngevalidasi isian gitu dia kan dia tidak dipengaruhi oleh isian sampel ya bang ya tapi dia untuk dia ngecekin satu-satu gitu ngecekin satu-satu sampelnya jadi dia dipengaruhi oleh sampel besarnya sampel gitu salah satunya itu untuk ngece selanjutnya untuk terakhir ngecefe atau yang dipengaruhi biaya yang dipengaruhi oleh sampel desain dan dipengaruhi oleh besarnya sampel dia contohnya seperti ini misalkan apa pengawasan lapangan pengawasan lapangan kan dia dipengaruhi oleh sampel desain dan juga n-nya n-nya itu misalkan apa kayak kayak beberapa lokus diawasi oleh pengawasan lapangan nah beberapa lokus itu kan dia karena dipengaruhi LN juga gitu jadi untuk pengawasan lapangan dia masuknya kayak CV gimana bang oke oke yaudah makasih ya Salim sama-sama bang saya cerita bisa dilanjut ya untuk yang 2018-19 Surcah 2018-19 untuk nomor 1 statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggarannya dilakukan oleh lembaga organisasi perorangan atau konsum masyarakat lainnya balik dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan BPS nah BPS sendiri dia menghandle beberapa tiga jenis statistik seperti yang kita tahu yang pertama adalah statistik dasar kalau statistik dasar itu dia statistik yang dibuat oleh BPS sendiri yang dihandle oleh BPS sendiri dia statistik dasar selanjutnya untuk ada jenis kedua yaitu statistik sektoral nah statistik sektoral ini dia BPS bekerja bekerja sama dengan instansi lainnya misalkan kalau bisa saya beri contoh untuk statistik sektoral statistik transportasi gitu statistik transportasi untuk BPS sendiri kan dia bekerja sama dengan kementerian perhubungan misalkan seperti itu untuk statistik sektoral selanjutnya untuk statistik khusus dia pemanfaatannya digunakan oleh perorangan lembaga atau organisasi yang lain tadi yang ditanyakan ini ya baik dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan BPS opsinya sama dengan statistik khusus penjelasannya disini bisa kita pilih yang statistik khusus ini untuk nomor satu jawabannya statistik khusus selanjutnya untuk nomor dua dalam suatu desain survei bila diputuskan untuk meningkatkan banyaknya sampel maka bla 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 nah ini kaitannya dengan apa ya kayak memilih besarnya sampel besarnya jumlah sampel yang diputuhkan gitu jadi kita tahu kayak ada grafik gitu ini gitu kita dalam menentukan survei eh menentukan survei menentukan sampel dalam survei kita harus menentukan jumlah n yang tepat pada titik equilibrium gitu atau titik pertemuan antara sampling error maupun non-sampling error nah untuk sampling error sendiri kalau misalkan n nya ditambah dia kalau n nya ditambah dia besar kesalahannya atau errornya kecil tapi dia mengakibatkan non-sampling error nya juga besar gitu dia ya seperti itu selanjutnya kalau misalkan n nya ditambah untuk non-sampling error nya bertambah error nya tapi untuk sampling error nya kecil gitu dan sebaliknya bisa kita lihat untuk option nya yang A meningkatkan sampling error dan non-sampling error enggak ya soalnya kedua-duanya enggak mungkin berbarengan gitu yang A salah yang B meningkatkan sampling error dan menurunkan non-sampling error enggak ya soalnya tadi kita lihat untuk meningkatkan sampel dia malah menurunkan sampling error gitu bukan malah meningkatkan jadi yang B salah selanjutnya yang C menurunkan sampling error dan menurunkan non-sampling nah ini juga enggak ya karena berbarengan nah berarti option yang benar adalah yang D meningkatkan banyaknya sampel akan mengakibatkan menurunnya sampling error dan meningkatkan non-sampling error selanjutnya nomor tiga dalam mengukur fenomena perekonomian maupun sosial budaya biasanya menggunakan indikator terkait dengan layaknya indikator digunakan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah indikator yang dipakai mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat berulang kali maupun waktu yang berbeda hal tersebut menunjukkan persyaratan indikator harus nah ini ada optionnya valid sensitive reliable dan spesifik kalau kita lihat persyaratan indikator yang kita tahu ada empat disini jadi dia ada presisi akurasi realibilitas dan validitas disini opsinnya tidak ada yang presisi dan akurasi jadi kita lihatnya antara A dan C sensitif dan spesifik bisa kita abaikan berarti antara A dan C kita lihat penjelasannya untuk validitas validitas adalah desain cukup baik tapi dia mengakibatkan sampling error besar itu yang valid sedangkan untuk reliable dia presisinya baik tapi sebenarnya mempunyai bias yang besar itu untuk reliable ini yang ditanyakan adalah mampu menunjukkan eh ya indikator tersebut mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat berulang kali jadi itu agar indikator yang bisa indikator yang dipakai bisa dipakai berulang kali maka bisa kita lihat bahwa ini presisinya harus baik gitu jadi jawabannya C atau antara valid ada yang bisa menambahkan karena untuk indikator yang bisa digunakan berulang kali itu presisinya harus baik gitu ya izin menambahkan kalau dari materi matpan itu kan ada kayak kriteria instrumen yang baik gitu ya nah disitu itu ada keempatnya ada valid sensitif reliable sama satunya tadi apa ya specific kalau di kalau di matpan dia visible visible specific terus kalau penjelasan lebih lanjutnya itu valid itu bagaimana alat ukur yang digunakan itu sudah sesuai dengan unit yang akan diukur gitu gimana maksudnya ya kalau kayak konsepnya mungkin kalau misalnya mau motong roti gitu ya itu udah bener belum pakai pisau roti kalau misalnya pakai gerai gaji kan secara prakteknya emang bisa gitu kan cuma udah sesuai atau belum terus kalau penjelasan dari reliable itu sendiri bagaimana instrumen yang digunakan itu bisa menghasilkan hasil yang sama berapa kalipun pengujiannya itu dilakukan itu itu aja oke terima kasih ya berarti untuk opsionnya bener berarti yang reliable ya berarti untuk reliable ini tadi telah disebutkan bahwa reliable itu apa indikator tersebut bisa dikunakan berulang kali gitu berarti untuk nomor tiga jawabannya C ya selanjutnya nomor empat dalam survei berskala besar seperti survei penduduk antarsensus atau supas setiap pertengahan dua sensus atau lima tahunan merupakan supas ini tadi bentuk soalnya sepertinya sama ya dengan soalnya sebelumnya tapi yang ditanyakan sesendas gitu jadi dia untuk setiap pertengahan dua sensus jadi itu kayak ingin melihat kayak ya untuk melihat tahunan gitu jawaban untuk yang sesendas tadi sebelumnya cross-seksional ya jadi untuk jawaban nomor empat adalah cross-seksional survei selanjutnya untuk nomor lima sepatu desain survei tadi jawabannya cross-section dengan trend iya nomor empat tadi jawabannya yang apa yang susenas tadi yang susenas jawabannya cross-section dengan trend oh oh iya jadi untuk jawabannya tadi C ya antara dua jawaban jadi Devi bilangnya ya gak sih cross-section dengan trend iya kalau yang untuk susenas itu cross-seksional dengan data trend tapi kalau supas itu bentar aku sambil buka ppt-nya iya dia apakah sama dengan susenas kita atau enggak boleh menambahkan kalau di supas itu dia gak melihat trend beda dengan susenas iya bang berarti untuk supas dia gak melihat trend emang ya bener dia gak melihat trend kalau gak salah soalnya dia kan misalnya penduduk supas pas apa kayak gitu dia gak melihat trend dia harus seksin aja berarti jawabannya jawabannya yang dia bang ya nanti gak melihat dia yang data gitu kasih bang makasih bang ntar ntar ya cross itu data seperti apa gimana cross-seksional itu seperti apa apa teorinya yang cross-seksional itu kan dia tadi kan bilangnya yang siapa namanya yang satunya itu kan bilang kalau datanya itu satu waktu itu gitu gak sih supas itu bukannya kalau logitordinal kan pada suatu titik tertentu kan ya pada suatu waktu tertentu kan bukannya supas itu pada suatu waktu tertentu karena dia kan cuma untuk melanjutkan SP kalau kalau untuk maaf untuk gimana bagaimana jadi tadi ya telah dijelaskan jadi untuk untuk melihat perkembangan waktu tertentu tadi tadi longitordinal ya tadi yang longitordinal terbagi menjadi tiga yang trend cohort dengan apa tadi panel ya untuk longitordinal sedangkan untuk cross-seksional dia melihat pada titik tertentu gitu pada satu tahun tertentu oh itu yang cross-nya ya oh iya cross-seksional berarti dia oke berarti nomor 4 sepakat yang dia ya 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 setelah terima kasih selanjutnya bisa kita lanjut ya nomor 5 suatu design survey dikatakan akurat wah akurat lagi ini bisa kita lanjut ya berarti untuk jawabannya total error kecil ya untuk mengingatkan lagi kalau untuk tadi kan akurat sama presisi yang paling banyak keluar yang sering keluar gitu di setiap surcon nah kalau presisi dia ini mempunyai variat sampel error kecil ini untuk presisi oke bisa dilanjut nomor 6 di bawah ini pernyataan yang kurang tepat kurang tepat mengenai pilot survey nah pilot survey ini kalau kita tahu misalkan kayak Pekal kemarin untuk menguji menguji beberapa komponen dalam survey yang digunakan dalam survey ada questioner ada metodologi nah kita lihat untuk yang option A uji coba questioner dia tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap konsep definisi variable yang dicakup dalam questioner apakah sudah dapat diaplikasikan seluruhnya di lapangan benar ya kelihatannya benar ya yang A yang A bisa kita benarkan terus selanjutnya yang B uji coba metodologi merupakan evaluasi apakah rancangan organisasi lapangan sudah memadai dengan mengkaitkan antara buah tugas koordinasi kerja lamanya kegiatan listing lamanya pencacahan lamanya pelatihan dengan jadwal kegiatan survey secara menyeluruh untuk metodologi kelihatannya juga benar ya ini berarti B benar ya selanjutnya yang C dengan uji coba dengan uji coba pengolahan data dapat dia evaluasi apakah pengadaman editing dan coding program entry data validasi sudah dapat berjalan sesuai dengan diharapkan atau belum dengan uji coba pengolahan data untuk coding program entry data dapat berjalan sesuai dengan diharapkan atau belum benar ya berarti yang C benar selanjutnya berarti semua opsi A sampai C benar ya berarti bisa kita pilih opsi yang D tidak ada pernyataan diatas yang tidak benar harusnya ya kurang tepat iya tidak ada pernyataan diatas yang tidak tepat maksudnya maksud dari opsi ini kayaknya gitu tidak ada pernyataan diatas yang tidak tepat soalnya A dan B itu tetap tepat A dan C itu dia betul bisa kita lanjut nomor 7 dalam menghitung CMR dengan asumsi bahwa PES lebih baik tadi metode David Batman tadi diketahui ya bahwa David Batman dia tidak memperhitungkan eh tidak memperhitungkan dia memperhitungkan asumsi bahwa PES lebih baik daripada census atau survey gitu nanti dia dia kan tabelnya dia tidak memiliki U1 ya nah ini dia cuma memiliki U2 jadi U1 bisa kita eliminasi B, C, dan D berarti jawabannya adalah A nomor 7 A selanjutnya nomor 8 dalam merancangan survey ekonomis berikut ini yang termasuk biaya konstan yang tidak dipengaruhi design survey biaya konstan yang tidak dipengaruhi design survey berarti K ya berarti K kita lihat opsinnya yang A biaya pencacahan dan wawancara biaya pencacahan dia memperhitung dia dipengaruhi oleh N atau jumlah jumlah sampel tapi dia tidak dipengaruhi oleh design survey yang A ini masuknya NC terus yang B biaya pelatihan petugas pelatihan petugas dia masuknya ke NCV atau dia dipengaruhi oleh design survey dan jumlah sampel kita lihat yang C yang C biaya penyusunan questionnaire ini benar ya biaya konstan yang tidak dipengaruhi design survey ini yang C biaya penyusunan questionnaire kita lihat dulu yang D yang D itu dia biaya editing dan coding nah dia ini tidak dipengaruhi oleh jumlah sampel tapi dia dipengaruhi oleh design survey jadi nomor 8 yang C selanjutnya nomor 9 dalam perancangan questionnaire pernyataan atau pernyataan pertanyaan atau pernyataan harus dibuat kontingensi ini sama ya sebelumnya yang tadi apa jawabannya ini memberikan fasilitas responden untuk menjawab nanti untuk nomor 9 bisa kita pilih B karena sesuai tujuannya di sini ya nomor 10 non-respon suatu survey akan mempengaruhi besarnya bias non-respon akan mengakibatkan bias makin besar apabila nah ini sebenarnya sama juga dengan soal yang sebelumnya karena cuma kita review rumusnya lagi ya jadi untuk bias makin besar dia dia diakibatkan oleh apa gitu tadi untuk relatif bias yang besar dia makin besar diakibatkan oleh pembilangnya yang makin besar nah pembilangnya itu dia tadi apa W2 dan selisih antara Y1 dan Y2 berarti jawabannya selisihnya adalah yang nilai karakteristik non-respon makin besar antara A dan B dan selisih nilai karakteristik non-respon dengan respon kecil R kecil besar maaf berarti selisihnya tadi besar ya berarti yang 10 jawabannya mau nanya dong iya tadi kan untuk yang selisih itu Y2 kurang Y1 atau Y1 kurang Y2 atau sama aja soalnya tadi di penjelasan sebelumnya di penulisannya kadang tadi ada Y2 Y1 kali ini kan Y1 itu gimana ya atau ada beda atau sama aja gitu sebenarnya ini ya kalau disini kalau ikuti rumusnya Y1 dulu ya tapi ya sesunannya RB pada Y1 jadi relatif bias pada karakteristik respon dia rumusnya seperti ini mungkin gak tau ya kalau misalkan tadi seperti yang dijelaskan Dewi apakah RB ini juga bisa memperhitungkan karakteristik dari non-respon tapi tadi katanya Dewi untuk rumusnya sama aja ya untuk Y2 aku belum lihat bukunya lagi tadi buku apa tadi yang disebutkan tapi untuk yang ini rumus awalnya seperti ini jadi untuk memperhitungkan relatif bias kita berangkatnya dari Y1 RBY cap 1 dia rumusnya seperti ini W2 atau proporsi non-respon tadi W2 itu dia didapatnya dari ini N2 per N N2 itu apa N2 itu dia jumlah yang non-respon sedangkan yang N itu dia jumlah seluruh sampel kan dia tadi W2 itu dia berarti artinya proporsi non-respon atau N2 per N nah dikali selisih dari Ycap 1 mini Ycap 2 per Ycap seperti itu bagaimana jadi untuk rumusnya kita ikutin yang udah ada aja ya bagaimana oke oke bisa dilanjut ya selanjutnya untuk yang soal 2018 untuk searchennya sudah habis ya bisa kita lanjut ke soal 2019 2020 diketahui hasil listing untuk sebuah survey sebagai berikut disini diketahui ada ruta land kosong ruta yang sedang di luar kota ruta yang tidak bersedia di wawancara dan ruta siap di wawancara nah berdasarkan hasil listing di atas maka ruta yang digunakan sebagai kerangka sampel adalah untuk kerangka sampel sendiri dia selain ruta yang siap di wawancara kan ruta yang siap di wawancara udah pasti masuk ke kerangka sampel ya nah terus kita juga juga harus memperhitungkan ruta yang lain ruta yang istilahnya kayak kasus-kasus lain yang di luar siap di wawancara kita lihat ada ruta yang tidak bersedia di wawancara dia masuk ya sebenarnya walaupun dia ruta yang tidak bersedia di wawancara atau non-respon tapi dia tetap dimasukkan ke kerangka sampel gitu dalam survei berarti untuk ruta yang tidak bersedia di wawancara kita masukkan ini ini bukannya apa namanya bukan termasuk surjan lagi ini ini mpc surjan ya kok kayak ini mpc oh mpc iya tapi untuk diketahui aja ini untuk nomor 1 dia tidak mempertukan luas lahan kosong untuk kerangka sampel ini jawabannya yang yang b nomor 2 nomor 2 juga itu ya mpc lanjut ke nomor 4 mungkin nomor 4 dalam rancangan survei ekonomis total biaya yang termasuk ke dalam kelompok biaya yang proporsional terhadap besarnya sampel dan dipengaruhi oleh perubahan desain nah proporsional terhadap besarnya sampel dan dipengaruhi oleh perubahan desain berarti dia masuk ke k knc ya eh ada apa ncv maaf ncv tadi kan ada k ada kv ada nc ada ncv kita lihat masing-masing optionnya yang A biaya penyusunan buku perdomoan dan questionnaire dia masuknya ke k ya atau tidak dipengaruhi sampel dan tidak dipengaruhi jumlah sampel yang A masuknya ke k yang B biaya pencacahan antara interview atau wawancara dia masuknya ke kalau kita lihat ke nc ya atau tidak dipengaruhi oleh perubahan desain tapi dia dipengaruhi oleh besarnya sampel ini masuknya ke yang C yang C biaya pengawasan lapangan nah dia masuk nih ke ncv terus yang D biaya editing dan coding dia masuknya ke nc nanti nomor 4 C ya jadi penjelasannya ada di sini sih nanti untuk slide-nya nanti insya Allah bakal di share ya oke selanjutnya masuk nomor 5 pada desain dasar survei terdapat studi yang dilakukan dari waktu ke waktu terhadap suatu populasi dengan sampel yang independen untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik yang dipilih yang terpilih nah tadi kita eh tadi sama seperti soal 2017-18 ya kita review lagi penjelasannya tadi telah disebutkan bahwa tadi ada dua jenis survei ya ada cross-sectional dan longitudinal nah ini maksudnya kalau waktu ke waktu dia maksudnya ke longitudinal nah terus kita kita lihat aja nih apakah ini trend atau cohort atau panel nah tadi penjelasannya kalau trend dia kata kuncinya di populasi terhadap suatu populasi gitu kalau trend selanjutnya kalau cohort dia kata kuncinya di sampel yang independen jadi dia itu untuk mengkaji perkembangan dari karakteristik tapi dia sampelnya boleh beda gitu sampelnya independen sampelnya nggak harus sama gitu antar waktu nah beda yang panel kalau panel ini dia sampelnya harus sama berarti ini antara cohort dengan panel dia bertolak belakang gitu kalau panel dia sampelnya harus sama terus yang cohort dia sampelnya nggak harus sama bahkan boleh beda gitu berarti untuk yang nomor 5 kita lihat kata kuncinya waktu-waktu terhadap suatu populasi nah populasi ini dia masuknya ke trend studies tadi ya berarti nomor 5 bisa kita jawab dengan B selanjutnya nomor 6 berikut ini adalah sumber yang digunakan pada peta dasar yang dijadikan acuan dalam penggambaran sketsa peta desa atau kelurahan dalam pembentukan sketsa peta BS kecuali kita review satu-satu yang A citar satelit atau Google Earth dia bisa ya citar satelit bisa dipakai untuk sketsa BS ya yang A bisa yang B peta rupa bumi bako suru tanel nah rupa bumi bisa kita lihat opsion yang lain yang C peta pajak bumi dan bangunan peta pajak bumi dan bangunan dia kan dalam peta pajak bumi dan bangunan dia menggambarkan sketsa ya sketsa bangunannya gitu jadi dia bisa digunakan untuk penggambaran sketsa BS nah yang D nih peta global ya gimana sih kalau peta global yang berbentuk bola gitu kita gambarkan di BS jadi gak mungkin yang D ya jadi nomor 6 bisa kita pilih yang D karena susah dong kalau gambar sketsa BS di peta global gitu bisa dilanjut ya nomor 7 pengertian yang benar terkait presisi nah presisi tadi apa ya tadi telah dijelaskan bahwa dia memperhitung kalau presisi itu dia memperhitungkan variable error atau sampling error gitu kita lihat opsionnya yang A besarnya toleransi kesalahan atau error dari suatu penduga yang A benar ya coba kita lihat yang lain opsion yang lain yang B tingkat keragaman dari nilai estimasi enggak yang C rata-rata perbedaan estimasi enggak yang D juga enggak jadi lebih ke varian errornya ya kalau untuk presisi tadi berarti nomor 7 adalah A terakhir untuk nomor 8 persyaratan kerangka sampel disini ada beberapa pilihan kita kudu memilih kerangka sampel yang benar gitu yang pertama untuk persyaratan kerangka sampel untuk up to date dia benar ya untuk kerangka sampel itu harus up to date gitu karena enggak mungkin untuk melaksanakan suatu survei kita menggunakan kerangka sampel yang lama gitu yang satu benar yang kedua mempunyai batas yang jelas ini juga benar ya karena untuk kerangka sampel kita harus mengetahui gitu batas-batas antara antara sampel gitu antara blok sampel eh blok iya blok sampel blok survei gitu yang nomor 3 ada korelasi dengan data yang diteliti ijin salim oh iya ini Farda bilang kenapa 7 enggak B oh iya maaf enggak lihat chatnya nomor 7 kenapa yang enggak B pengertian yang berat benar terkait presisi yang A itu kan besarnya toleransi pengertian yang benar terkait presisi tadi kan sebenarnya untuk presisi sendiri kita lihat penjelasannya soalnya kalimatnya udah agak beda nih dengan yang soal-soal sebelumnya nih presisi itu dia variable errornya atau sampling variancenya kecil jadi dia memperhitungkan sampling variance atau variable error total salahannya tingkat keragaman dari keragaman kan varian oh iya tingkat keragaman dari nilai nilai sebentar untuk nomor 7 sebentar untuk presisi besarnya toleransi kesalahan antara A dan B berarti ya tingkat keragaman dari nilai nilai estimasi karena nih presisi sendiri jadi jadi untuk presisi sendiri kan pengertiannya ini variable errornya atau varianya kecil nah untuk presisi sendiri dia menunjukkan besarnya toleransi toleransi kesalahan dari suatu penduga atau estimator yaitu kalau presisi itu dia semakin kecil nilai margin of error maka suatu penduga akan semakin presisi atau presisi jadi untuk option B bagaimana ya ada tambahan dari mungkin yang lain menunjukkan ada setanggahan mungkin Devi atau Ponto bisa menambahkan yang B kenapa enggak yang B gitu tadi kayaknya Desi mau ngomong deh iya coba Dev sebenarnya yang A sama B itu mirip mirip kalau aku milih A itu sebenarnya karena toleransi kesalahan itu kayak margin of error gitu ya itu kayak lebih menggambarkan dari presisi ya biarpun tingkat keragaman juga bisa dilihat dari varian cuma kalau yang A itu kan toleransi kesalahan itu kayak nama lainnya margin of error kalau aku enggak salah margin of error itu kan menunjukkan dia presisi sementara kalau yang B itu tingkat keragaman agak kurang jelas mungkin kalau yang B tingkat keragaman itu yang kayak gimana apakah yang ragam atau yang keragamannya beda-beda atau yang sama gitu jadi kayak lebih milih yang A karena yang B itu kalimatnya kayak kurang tepat aja sih kalau menurutku kayak gitu tadi yang nanya siapa Farda ya gimana Farda yang ya ya terima kasih penjelasannya silahkan dilanjutkan tadi ada yang kurang apa tadi udah lewat sih tapi lanjutin dulu aja gak apa-apa yaudah siap lagi dong yang nomor 7 ada yang nanya nih yang A itu bukannya Alpha mungkin tadi yang dibilang Devi margin of error ada yang interpretasi sebagai tingkat apa sih Alpha tingkat signifikansi apa tak beda atau gimana itu aku agak kurang paham juga sih ini untuk yang nomor 7 ini untuk dia apakah margin of error dia sama dengan tingkat signifikansi atau enggak bagaimana ya mungkin sebelumnya aku disklaim sebentar ya karena ini udah pukul 22.16 teman-teman yang udah larut banget mungkin di waktu Indonesia Tengah ataupun di WITA kalau mau live duluan dipersilakan ya silakan berdoa untuk menutup KSM-nya berdoanya masing-masing kemudian silakan untuk di live ya terima kasih ya terima kasih teman-teman bagi yang menyempatkan waktunya ini nomor 7 bagaimana ya Ponto sebenarnya yang presisi itu kan emang berkaitan sama si variannya cuman kalau yang B itu kayak cuman nyebutin tingkat keragaman tapi kayak indikator rendah tingginya itu enggak disebutin jadi ya itu sih agak bingungnya juga nanti untuk nomor 7 kita keep dulu ya kali ya karena untuk penjelasannya nomor B ini kurang langkah apakah tingkat keragamannya bagaimana gitu karena lebih meyakinkan yang A gitu ya dilanjutin aja kali ya oke dilanjutin ya nomor selanjutnya kita lanjutkan yang nomor 8 persyaratan kerangka sampah tadi nomor up to date dan mempunyai batasan jelas udah termasuk persyaratan kerangka sampel ya terus selanjutnya ada korelasi dengan data yang diteliti dia masuk ke persyaratan kerangka sampel ya tiga betul nomor 4 tidak ada yang tumpah tinding atau terlewat betul juga karena kalau terlewat ini kerangka sampel bisa rusak gitu kita lihat yang 5 harus tersedia sampel sampai kesatuan unit terkecil nah ini emang emang tujuan dari pembuatan kerangka sampel ya untuk penyediaan sampai satuan unit terkecil gitu ini nomor 5 bisa kita betulkan jadi untuk opsion yang benar adalah semua benar ini untuk soal 2019 2020 sudah selesai nah mungkin tadi ada penjelasan dari saya atau Devi yang kurang lengkap dari soal 2011 sampai 2012 sampai 1920 mungkin dari teman-teman sekalian atau abang-abang ada yang ingin bertanya lagi ada yang terlewat misalnya aku mau nanya yang tadi pilot survey nomor 7 gak tau tadi tahun berapa yang gak inget pilot survey ya itu itu kenapa gak itu itu nomor 6 nomor 6 kenapa tadi kenapa gak A coba ya kita lihat opsionnya ya kan yang ditanya apa di bawah ini pernyataan yang kurang tepat mengenai pilot survey jadi yang ditanya itu yang kurang tepat ya terus kita lihat opsion yang A mau dicoba questionnaire bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap konsep-konsep atau definisi variable yang dicapur dalam questionnaire apakah sudah dapat diaplikasikan seluruh ini dalam langkah-langkah ini kan sebenarnya untuk ya untuk questionnaire ini kan dia tujuannya untuk apa ya kayak sebagai alat untuk pengumpulan data ya jadi untuk pembuatan questionnaire sendiri dia harus melingkupi seluruh variable yang diinginkan pada suatu survei gitu kalau karena kalau questionnaire itu tidak mewakili beberapa variable itu jadi untuk survei sendiri dia untuk analisis untuk kegiatan analisisnya bakal terganggu gitu bakal terambat karena ada variable-variable yang kurang tercakup dalam questionnaire jadi untuk adanya pilot survey ini dia salah satu tujuannya kan ini ya untuk dicoba questionnaire questionnaire ini di dalam pilot survey untuk ditujukan untuk memvalidasi gitu untuk meriksa apakah semua variable yang diinginkan yang akan dianalisis dalam survey itu bakal apakah eh apakah sudah termasuk dalam questionnaire atau belum gitu ya ya aku yang salah deng aku gak teliti tadi bacanya maaf ya makasih salim sama-sama jadi untuk yang ditanya yang kurang tepat yang tepat jadi pilot survey itu pengolahan data juga ya dievaluasi iya kan untuk pilot survey kan dia juga gimana ya untuk dia mencoba juga dalam melakukan survey gitu misalkan kayak iya kemarin sih aku pas di riset empat untuk kemarin apa ya contohnya pas di project satu ya project satu dia juga melakukan pilot survey gitu kalau aku sendiri project dua juga melakukan pilot survey gitu dalam apa ya pengisian data gitu kita juga melakukan proses data gitu untuk gimana ya setelahnya kayak nyobalah gitu apakah kegiatan di survey itu kegiatan di survey akan berlangsung di lapangan tuh bakal lancar atau enggak gitu bagaimana Farda ya terima kasih salim oke eh aku mau nanya lagi tapi tadi soal yang di Devi eh yaudah disini juga bisa kan ya bukanya yang tapi kan PPT yang gue enggak tahu tadi kalau yang di PPT tadi kan nomor 3 tahun 2015 2016 apa ya tadi pertanyaannya ya aduh enggak ingat lagi bentar ada dibuka dulu bentar kalau ini kalau ini aku izin stop share berarti ya berarti untuk selanjutnya ke Devi lagi oke tahun berapa dah 15 16 nomor 3 ini ya iya oh iya ini yang tadi jadi ini juga nih ya perdebatan ya ya jadi setelah dikasih masukkan jawabannya B lebih ke B yang benar oke untuk memudahkan petugas dalam melakukan wawancara karena kalau tadi menurut Bang Rijal ya kalau kesalahan dari responden itu kayak kita ya gak bisa tahu dan gak bisa diubah juga apakah emang itu jawabannya benar atau salah itu gak bisa ditentukan dari kejelasan penyusunan instrumen surveinya oke terima kasih tapi aku ingin nambahin yang nomor 3 ini ya agak-agak prefer juga ke A yang A sih berkaca dari kegiatan PKL juga kemarin yang kemarin di questionernya itu pernah misal mengenai konsep bekerja waktu itu pernah di questionnaire kayak cuman ditulis apakah nama bekerja nah kalau cuman ditulis kayak gitu bisa jadi si responden itu salah maksudnya salah konsep misal dia itu ngaku bekerja ya oh iya pak saya bekerja tapi kalau susunan pertanyaan di questionnaire yang gak disusun sejelas mungkin kayak sesuai konsep jadi kayak beda misalkan kalau cuman ditanya tadi ya apakah nama bekerja kan tiap orang tuh persepsi bekerjanya tuh kan beda-beda tapi kalau dijelasin dibikin lebih jelas kayak apakah dalam seminggu terakhir nama melakukan aktivitas bekerja minimal satu jam tanpa terkutus kayak gitu kan jadi mengurangi kesalahan konsep jawaban dari si responden aku aku sempat kepikiran yang ke arah situ sih tadi jadi biar gak ada miskonsep antar responden misal kalau cuman ditanya bekerja di responden satu apakah bekerja ya dia nganggap bekerja walaupun kayak hari ini lima menit doang jaga warung besoknya lima menit doang gitu-gitu kan kayak dia nganggap diri sendiri itu dia bekerja walaupun lima menit tapi kalau ngikut konsep yang jelas kan kayak harus satu jam tanpa terkutus jadi kayaknya itu salah satu alasan kenapa yang itu juga kayak agak agak-agak benar ya mungkin kalau alasannya kayak yang dibilang Ponto itu mungkin kata-katanya bisa yang jawaban itu diganti interpretasi bentuk kesalahan terindah dari kesalahan interpretasi responden kalau dia ngomongin kesalahan jawaban jadi kan jawabannya benar atau salah itu kayak yang dikatain sama Bang Rijal benar kita gak bisa nentuin jawaban si responden itu benar atau salah tapi kita bisa ke interpretasinya mungkin kalau saya kayak gitu jadi ya B lebih ini terima kasih Firman oke Buntu nah itu itu sih pandangan-pandangannya aja sih ya mungkin bisa dari diksi diksi opsi jawabannya juga aku coba mikirin yang sesuai pengalaman PKL ya kita hitin ya mungkin yang diksinya yang A ini ada tambahan dari Bang Rijal contoh jadi untuk kalau yang A kalimatnya sedikit diubah aja misalnya pertugas lapangan nih pertugas lapangan terhindar dari kesalahan pemahaman responden terhadap pesoner jadi ada tambahan pemahaman responden bisa juga ya ini lebih ke interpretasi dari responden dan pedugasnya sendiri gitu untuk yang A jadi karena kita nggak bisa mengontrol jawaban responden gitu gimana ya benar-benar berarti lebih tepat yang ke B karena yang A kepleset sedikit sih itu jawabannya ya oke berarti yang nomor tiga kayak gitu ya oh iya tadi kepikiran kalau dari pendapat Rilki malah kepikiran pencacanya yang kurang paham kuesioner ya berarti nomor tiga sejak ini sepatannya yang B ya iya lebih ke B oke nah terkait tadi ya sebenarnya kan udah larut ya tapi aku tiba-tiba kepikiran mengenai yang yang tujuan pengelahan data tadi kayaknya nomor berapa ya di bagiannya salim iya nomor 15-16 di PPT juga ada kok itu eh oh kok di stop di stop di 15-16 deh nomor 5 tadi PPT mau aja sekalian 2015-16 nomor 5 nah yang tadi awalnya kita sepakatnya yang D ya mengevaluasi validitas dan realibilitas terus tadi pas sepanjang diskusi jadi kepikiran lagi kalau uji validitas realibilitas itu kan sebenarnya kita udah ada datanya gak sih iya itu tuh gak masuk pengelahan ya jadi kita kayak ngolah kan pengolahan data tapi kalau seperti itu berarti nomor 5 gak ada jawabannya dong yang mendekati kecualinya mungkin ya ya cuman menyampaikan itu aja sih takutnya nanti ke bawah sampai akhir langsung milik questioner kan tiba-tiba aja kepikiran yang validitas sama realibilitas itu harusnya emang udah ada pencacahannya dulu ini nomor 5 untuk jawabannya bagaimana ya siapa namanya Rifki iya lupa nama aku dong Farda deh kayaknya ituan dah kenapa aku gak tau deh kayaknya kalau misalnya evaluasi ya dengar soalnya kalau questioner kan kayak di pilot survey tadi aku mikirnya gitu jadi gak tau juga tapi taruh mengevaluasi kinerja petugas kenapa kenapa mengevaluasi kinerja petugas tapangannya masuk ke tujuan pengolahan data dah ya buat ke depannya kan misal kayak Sakernas aku mau Sakernas lagi di Sakernas misal Sakernas Februari 2019 oh ini petugas tuh banyak lalai ngisi KBLI KBJI ada yang cuman 3 digit ada yang cuman 2 digit jadi pas buat Sakernas Agustusnya kan itu kinerja petugasnya kan kayak dievaluasikan berarti Agustusnya tuh ada kebijakan baru mengenai mungkin di pelatihannya lebih ditekankan pada pengisian KBLI KBJI dan sebagainya mungkin seperti itu ada juga nih dari temen yang private chat soalnya di pengolahan juga nanti menghasilkan non-sampling error jadi ketahuan jeleknya dimana ya gak sih iya mungkin WKWK oke guys udah larut banget jadi apa nih ada di WPT gak ya apa nih Rufky kenapa bang apa masalahnya disini enggak tadi kan di awal kita udah milih jawaban D katanya yang bukan tujuan pengolahan terus kepikiran di untuk menguji validitas realibilitas ini kan kita mengelah datanya kan ya mengelah data dari ya mengelah data dari hasil penjacahan terus diuji validitas dan realibilitasnya oh itu ya yang uji apa yang evaluasi validitas realibilitas ini kan bisa juga waktu yang pilot survey kan ada salah satu kalau buka kembali yang pilot survey kan ada uji coba questionnaire atau ada uji coba metodologi itu kan termasuk ini juga paling tidaknya itu pertanyaan berarti masalah evaluasi ini yang di ini juga bisa dimasukkan ke pilot survey aja tidak perlu disini tetapi kalau misalkan yang B memang seperti Rufky katakan tadi seperti contoh yang sudah 59 kerjakan di PKL jadi menurut Bang Rijal apa nih kira-kira nomor 5 Bang kalau saya soalnya walaupun misalkan B itu juga bisa dipengolahan tetapi dia yang paling apa ya paling kecil oke Bang kalau misalkan ada item jawaban lain mungkin bisa jadi ini masuk tapi karena itemnya A, B, C ini lebih kuat kayaknya daripada yang D karena kalau menurut saya yang D ini bisa dipilot survey di mana Rifi gimana oh iya Mas cuman iya Bang ya aku juga setuju sih sama pendapatnya Bang Rizal jadi untuk kenapa kepilih dia gitu karena dia evaluasi validitas dan reliability item pertanyaan dalam question itu dilakukannya dalam pilot survey gitu tadi tadi ada soalnya ya yang tujuan survey itu tadi ada uji coba questionnaire metodologi dan tadi pengolahan data jadi untuk uji coba questionnaire sendiri dia salah satu tujuannya untuk mengevaluasi item pertanyaannya gitu apakah dia variable-variable yang ditujukan variable-variable yang akan dianalisis dalam survey nantinya dia variable-nya sudah masuk ke questionnaire atau belum jadi itu dia masuknya agak ke itu sih kayak pilot survey tadi terima kasih oh iya kalau aku izin itu lagi ya berpendapat kalau yang mengenai tadi itu aku mikirnya kayak mengarah ke teknisnya gitu gak sih sebenarnya tapi gak tahu juga ya kalau misal kita pas pilot survey nanyain-nanyain ngecek questionnaire-nya kira-kira bagus gak ya per kategori-kategori seperti ini ditanyakan nantinya kalau kalau dari sisi validitas realibilitas kalau gak salah waktu itu kelompok ku di Medpen pernah nguji validitas realibilitas pakai data yang udah terkumpul itu ada ujinya uji apa yang namanya kalau gak salah kronbach alpha atau apa ya kalau gak salah disitu pakai data data set yang udah ada kalau reliable itu alpha kronbach kalau validitas itu pakai yang apa namanya yang itu nah itu maksudnya yang itu itu kan sebenarnya pakai data set yang udah terkumpul ya iya pakai data set dari pilot survey itu kalau untuk validitas sama soliditas nya ya aku juga belum bisa mastiin jawaban aslinya guys mohon maaf nomor 5 nomor 5 agak gantung jawabannya belum bisa dipastikan ada yang private lagi Ritki mau tanya kenapa nomor 5 enggak yang C sesuai pembahasan teman-teman yang mau live duluan dipersilakan ya berdoa sendiri terus langsung live aja soalnya udah larut banget juga tadi Dave gimana ya Dave yang C kalau yang C itu di materinya masuk salah satu tujuan pengolahan data itu ada di slide ya berarti yang B ada di slide enggak Dave kenapa kalau yang B ada di slide enggak yang B itu enggak untuk ini si Bang evaluasi petugasnya tapi kayak cuma pengecekan kualitas data yang ini tapi kok kalau menurutku kok evaluasi kinerja petugas itu biasanya bukan dari situ sih gitu gimana Bang Rijal kalau kalau misalnya evaluasi kinerja petugas itu kan biasanya kan enggak melalui tentang pengolahan datanya itu kan secara apa ya secara di lapangannya seringnya emang enggak enggak di lihat tetapi evaluasinya tetap ada misalkan seperti petugas yang kurang bagus dalam apa ya mengisi data gitu kan ketahuan waktu pengolahan itu bukannya dari editing coding udah ketahuan Bang bukan dari pengolahannya ya pengolahan itu kan termasuk editing coding sebenarnya seharusnya tahapan pengolahan itu kan dari editing coding dari batching dari apa dari residing batching editing coding baru entry komputer itu kan pengolahan data oh iya oke karena apa ya ya gak apa-apa ya walaupun kita mungkin ada beda-beda pendapat semoga dari pendapat-pendapat yang udah disampaikan tadi teman-teman bisa mengekstrak informasinya ya dan memaknainya sebagai jawaban apa gitu nanti sharing aja kalau udah nemu jawaban pastinya mungkin bisa kita cukupkan dulu ya teman-teman atau ada yang mau ditanyain mungkin last question mungkin cukup ya berarti kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan Devi dan Salim ada yang mau disampaikan dulu terima kasih atas waktunya dan sebelumnya mohon maaf juga dalam penyampaiannya apabila terdapat kesalahan baik dalam materinya maupun kata-katanya dari aku sendiri saya juga mohon maaf ya kalau misalkan tadi selama penjelasan banyak keterbatasan apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau tadi slide-nya juga kurang jelas atau hal-hal keterbatasan lainnya mohon dimanggung ya guys terima kasih oke terima kasih Devi dan Salim sudah berbagi malam ini saya apalagi mohon maaf kami dari tim tutor apabila ada kesalahan substansi yang disampaikan maupun kesalahan kata-kata lainnya mohon dimaafkan terima kasih atas segala perhatiannya untuk mengakhiri KSM kita hari ini alang kebaiknya kita tutup juga dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing berdoa dipersilakan ya dapat dicukupkan sekali lagi mohon maaf teman-teman ini sudah larut malam banget melebihi jadwal KSM sesungguhnya terima kasih atas perhatiannya saya tutup selamat malam selamat mempersiapkan sesi hari Senin Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih terima kasih